9 Star Hegemon Body Arts Bab 1511, Diagram Dewa Brahma Perhitungan yang tepat seperti itu mungkin adalah sesuatu yang hanya mampu dilakukan oleh Pulau Nasib Surgawi. Tapi Long Chen tidak bisa memastikan bahwa itu mereka, jadi dia hanya membahas tentang Ramalan. Namun, keterkejutan mereka adalah jawabannya. Saat itu, Xuan Jizi telah menemukan masalah bagi Long Chen beberapa kali dengan caranya yang tercelah. Pada akhirnya, dia dan Pilferi telah membunuh Xuan Jizi di Pilvali. Karena Xuan Jizi telah ditinggalkan oleh Pulau Nasib Surgawi, Long Chen tidak menemukan masalah apapun untuk Pulau Nasib Surgawi. Begitu Xuan Jizi meninggal, Long Chen telah melepaskan masalah itu. Tapi sementara dia tidak mencari masalah untuk Pulau Nasib Surgawi, Pulau Nasib Surgawi akhirnya membantu skema musuh Long Chen melawannya. Sekarang Long Chen sangat marah. Baik, jika mereka ingin bermain, dia akan bermain. Melihat para ahli di langit, Long Chen dipenuhi dengan niat bertempur. Evil Moon ada di bahunya. Long Chen, saya menyarankan Anda untuk pergi diam-diam dengan saya kembali ke Pilvali. Tuan Lemba akan berurusan denganmu. Itulah satu-satunya kesempatanmu untuk hidup, kata Wakil Kepala Istana Flame Divine Palace. Hahaha, Long Chen tertawa. Jika aku pergi dengan tenang, aku tidak akan menjadi Long Chen. Karena saya berani menghancurkan menara Pil Anda, saya tidak pernah berniat untuk kembali. Pilvali Anda mungkin ingin menganggap diri Anda sebagai penegak keadilan di dunia ini, sementara Anda benar-benar menggunakan cara-cara tercela dan monopoli atas Pil Obat untuk mengendalikan dunia. Anda bertindak netral, sementara Anda diam-diam mengulurkan tangan ke seluruh benua, menabur kekacauan dengan tujuan mengendalikan semua orang. Jangan berpikir bahwa tidak ada yang tahu bahwa kau lah yang diam-diam menghancurkan sekte Suantian Dao. Petik 2 Long Chen mendapati dirinya semakin merasakan kebencian terhadap Pilvali. Sejak awal, dia curiga bahwa penghancuran sekte Suantian Dao terkait dengan Pilvali. Bahkan jika mereka tidak menyerang secara pribadi, mereka pasti telah menjadi bagian dari plot. Kalau tidak, siapa yang berani menghancurkan sekte tertinggi dengan berani. Kemudian Li Tian Suan mengiriminya pesan melalui sekte Huayun yang telah mengkonfirmasi tebakannya. Long Chen, jangan mengatakan hal yang tidak masuk akal. Penghancuran sekte Suantian Dao dilakukan oleh jalur rusak. Itu adalah bagian dari konflik antara jalan yang benar dan yang rusak. Namun, Anda mengamuk dan salah melepaskan amarah Anda pada sekte sihir menekan surga. Anda telah melakukan kekejaman yang tak terhitung, tetapi Anda masih berani memfitnah orang lain. Teriak Wakil Kepala Istana. Persetan dengan ibumu. Hantu tua, apakah kamu berani bersumpah kepada surga bahwa kamu tidak berpartisipasi dalam serangan terhadap sekte Suantian Dao? Mengutuk Long Chen, suaranya berdering seperti guntur di udara. Huff, kenapa aku membuang waktuku untuk meyakinkan seseorang akan mati? Betapa kekanak-kanakan, dengus Wakil Kepala Istana. Orang munafik yang suci adalah yang paling penuh kebencian. Anda bersekongkol melawan orang lain dalam kegelapan dan kemudian berpura-pura marah ketika mereka membalas dendam di tempat terbuka. Karena kamu ingin membunuhku, maka datang saja. Aku berjanji untuk menarik beberapa hantu tua bersamaku. Long Chen menunjuk evil moon pada mereka, dan keinginan yang tak terbendung melonjak bersamaan dengan niat membunuh yang mengerikan. Long Chen, kau menghancurkan sekte sihir penekan surga milikku. Hari ini, aku pasti akan membunuhmu. Petip 2. Kiyunao adalah orang pertama yang menyerang. Staff devoring jiwa valet emas jiwa melepaskan kekuatan surgawi, dan dia menggunakannya sebagai tombak, menikamnya di Long Chen. Mempertimbangkan kebenciannya padanya, Kiyunao segera melancarkan serangan pembunuhan tertajamnya. Mereka terlalu banyak, kami harus lari, kata evil moon. Ki hitam mengalir keluar darinya, mengembun menjadi gambar pedang besar. Ledakan. Tabrakan benda-benda surgawi mengguncang langit dan bumi. Kekuatan surgawi memenuhi dunia, dan cahaya yang menyilaukan tenggelam dari matahari. Setelah memblokir serangan itu, cahaya hitam keluar dari evil moon dan menyelimuti Long Chen. Itu melesat ke langit, ingin membawa Long Chen pergi. Mau lari sekarang, berhenti bermimpi. Tiba-tiba, wakil kepala istana mengeluarkan sebuah diagram. Dunia bergeser. Bintang tak berujung memenuhi langit dan bumi, menutup sepenuhnya ruang ini. Diagram Dewa Brahma, fury muncul di mata Long Chen. Diagram itu adalah item surgawi pilvali. Diagram Dewa Brahma adalah harta yang tak ternilai harganya, dan informasi tentangnya terbatas pada legenda. Praktis, tidak ada orang di era saat ini yang pernah melihatnya. Itu benar-benar menutup ruang ini di dunia diagram itu sendiri. Tidak ada tempat untuk lari. Sekarang kita dalam masalah. Diagram itu memiliki kehendak dewa. Itu adalah barang ketuhanan sejati, dan setelah dipelihara oleh energi iman yang tak ada habisnya, itu sangat kuat. Meskipun orang ini tidak dapat mengeluarkan kekuatan penuhnya, saya saat ini terlalu lemah untuk membuka segelnya, kata Evil Moon. Suaranya mengandung sedikit kejengkelan. Long Chen mengutup di dalam. Perangkap ini benar-benar dipasang dengan baik, karena semua kartu truf Long Chen telah dihitung. Jelas, wakil kepala istana telah mengeluarkan kitab suci Brahma secara khusus untuk menangani Evil Moon. Mari kita lihat kemana kamu bisa lari kali ini. Kitab suci Brahma bahkan lebih kuat dari menara Suantian Sekte Suantian Dao Anda. Anda pasti sudah mati, jadi mengapa repot-repot berjuang? Teriak wakil kepala istana. Tentu saja itu lebih kuat dari menara Suantian, atau bagaimana menara Suantian bisa terpaksa melarikan diri ke ruang kacau antar dunia. Ejek Long Chen. Ketika Long Chen mengatakan ini, ekspresi wakil kepala istana berkedut, tetapi dengan cepat kembali normal. Long Chen, jangan repot-repot mencoba membuatku marah. Saya tidak akan berdebat dengan seseorang yang akan mati. Petik 2. Long Chen mengutuk lagi. Bahkan sekarang, ketika dia dipaksa masuk perangkap kematian pasti ini, wakil kepala istana menolak untuk mengakui apapun. Meskipun Li Tian Suan mengatakan bahwa Pil Fali telah berpartisipasi, Long Chen tidak tahu detailnya. Tapi paling tidak, tes kecil ini mengungkapkan betapa menakutkannya kitab suci Brahma. Itulah yang memaksa Menara Suantian melarikan diri ke ruang yang kacau balau. Apakah benar-benar tidak ada cara untuk melarikan diri? Tanya Long Chen. Satu-satunya kesempatanmu adalah menangkap orang itu dan menggunakan hidupnya sebagai sandera. Kalau tidak, biarpun kamu membunuhnya, ruang ini sudah terbentuk, dan itu tidak akan membiarkan kita keluar meski dia mati, kata Evil Moon sedikit tak berdaya. Long Chen, serahkan hidupmu. Tiba-tiba, cahaya surgawi menyala. Kiyunao menyerang sekali lagi dengan staff devoring jiwa emas valet. Kenapa kamu tidak pergi? Split the Heavens 5.2 Cincin surgawi Long Chen melonjak di belakangnya. Gambar pedang hitam besar menebas. Lima bintang muncul di mata Long Chen, dan sisik naga hijau menutupi tubuhnya. Long Chen melepaskan semua kekuatannya. Sebelumnya, Long Chen terpaksa perlahan meningkatkan kekuatannya dalam pertempuran. Pertama, dia akan mengaktifkan cincin surgawi, lalu armor pertempuran bintang lima, dan kemudian armor pertempuran naga hijau. Bukan untuk pamer, tetapi jika dia tidak melakukan proses pemanasan ini, secara instan meningkatkan kekuatannya ke puncak akan menjadi beban besar bagi tubuhnya. Namun sekarang, setelah mencapai transformasi bintang ke delapan, tubuhnya telah menguat hingga dia tidak perlu khawatir tentang itu. Selain itu, ekspresi bengkok Kiyunao membuat marah Long Chen. Kiyunao bertindak seperti dia adalah korban ketika dia menjadi salah satu faktor utama yang menghancurkan sekte Suantian Dao. Meskipun Li Tian Suan masih hidup, dia menolak untuk keluar. Sesuatu pasti telah terjadi pada menara Suantian, atau dia akan menjadi orang pertama yang keluar dan membela Long Chen. Penampilan Kiyunao benar-benar membuat marah Long Chen. Dia ingin membunuhnya sekarang. Gambar pedang besar berisi kemauan yang tak terbendung saat menebas. Kekuatan besar itu mengejutkan Kiyunao, dan dia buru-buru beralih ke pertahanan. Namun, dia masih dikirim terbang. Separuh tubuhnya meledak, dan dia hampir mati. Itu mengejutkan semua orang, tetapi kemudian ketika mereka memikirkannya, mereka juga merasa bahwa Kiyunao benar-benar bodoh. Dia adalah orang pertama yang menyerang Long Chen dengan tubuh fisiknya yang lemah. Mungkin Kiyunao sangat ingin membunuh Long Chen, atau mungkin dia merasa bahwa Long Chen adalah kura-kura yang terperangkap di dalam toples, tidak dapat menahannya. Namun, dia lupa bahwa Long Chen bukanlah kura-kura. Dia adalah seekor naga, seekor naga yang mengamuk. Siapapun yang mendekat akan mempertaruhkan nyawanya. Mati, setelah hampir membunuh Kiyunao, Long Chen menyerang lagi. Long Chen, jangan terlalu sombong. Para ahli lainnya segera mengaktifkan senjata mereka, menyerang Long Chen. Long Chen terpesona oleh kekuatan gabungan mereka. Dia batuk darah. Di depan banyak ahli ini, dia tidak tertandingi. Bunuh dia. Seorang tetua mengangkat pedangnya. Dia menyerang Long Chen, pedangnya melepaskan cahaya surgawi. Jika kamu ingin membunuhku, kita harus melihat apakah kamu memiliki kemampuan itu. Long Chen mencibir dan menebas Evil Moon. Suara ledakan mengguncang telinga semua orang saat tetua itu terpesona. Dia bukan tandingan Long Chen dalam hal kekuatan. Jika dia tidak memiliki item divine untuk memblokir sebagian dari kekuatan Long Chen, dia akan terbunuh. Dia batuk darah, kaget. Kejutan itu dengan cepat berubah menjadi niat membunuh. Orang seperti itu pasti tidak bisa dibiarkan hidup. Long Chen baru saja mengirim yang pertama terbang ketika yang lain meledakkannya lagi. Dia batuk darah, tetapi pada saat itu, dia membentuk segel tangan dengan cepat. Penghancuran naga ganda. Naga api emas dan naga petir lima warna meraung, menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Bab 1512, semua kartu teram abis. Lei Long dan Huo Long meraung, suara mereka mengguncang telinga semua orang. Ketika mereka muncul, ekspresi semua ahli berubah. Petir kesusahan lima warna. Api pembakaran surga. Mereka semua adalah ahli top berpengalaman. Saat mereka mengenali asal mula naga petir dan naga api, mereka dengan tergesa-gesa beralih dari serangan kepertahanan. Ledakan. Lei Long dan Huo Long menabrak mereka dan tiba-tiba meledak. Kekuatan besar mereka membuat semua ahli itu menjauh. Mereka semua kaget. Bahkan dengan benda-benda suci yang melindungi mereka, mereka merasakan darah mengalir di dalam tubuh mereka. Jika mereka tidak memiliki item divine, mereka setidaknya akan kehilangan lapisan kulit, jika bukan nyawa mereka. Sa Guangyan, Peng Wansheng, Ye Qingguang, Awas! Long Chen ingin membunuhmu. Salah satu ahli tiba-tiba berteriak kaget. Di dalam langit yang penuh dengan rune yang meledak, satu sosok menggunakan mereka sebagai penutup untuk mendekati mereka bertiga. Long Chen, apa menurutmu kita mudah dibully? Mati! Sa Guangyan dan Peng Wansheng mencibir, sementara Ye Qingguang merau marah. Mereka bertiga mengulurkan tangan mereka, dan tiga item divine yang ada di tangan orang lain tiba-tiba muncul di genggaman mereka. Dengan tiga item divine dan manifestasi kekacauan utama mereka melonjak, mereka menyerang Long Chen. Mati! Ledakan! Kekuatan penuh dari tiga empirean meletus. Saat serangan mereka hendak menabrak Long Chen, suara ledakan terdengar di kejauhan. Seseorang batuk darah dan terbang kembali, mengejutkan semua orang. Wakil kepala istana, yang batuk darah adalah wakil kepala istana Divine Flame Palace. Salah satu lengannya telah dipotong. Tepat pada saat ini, semua orang menyadari bahwa Long Chen yang diserang Saguang Yan, Peng Wansheng, dan Ye King Kuang tidak lebih dari klon api. Itu tipuan. Baru sekarang semua orang bereaksi. Target Long Chen bukanlah Empirins tetapi wakil master istana. Wakil kepala istana sibuk menjaga ruang ini, dan dia tidak memiliki benda suci lain untuk melindungi dirinya sendiri. Lindungi wakil Tuan Istana. Mereka percaya bahwa jika wakil kepala istana terbunuh, Kitab Suci Brahma tidak lagi dapat menahan Long Chen. Kemudian seluruh usaha mereka akan berakhir dengan kegagalan. Saat mereka bereaksi, gambar pedang besar muncul, menebas dengan niat membunuh yang tak terbatas. Split the Heavens 5. Wakil kepala istana pucat. Jika serangan ini menimpannya, dia akan berubah menjadi debu. Long Chen terlalu cepat dan tidak memberinya kesempatan untuk bernapas. Wakil Tuan Istana buru-buru melambaikan tangannya, dan riak muncul di angkasa. Dunia ini bergetar saat penghalang besar muncul di sekelilingnya. Ini adalah pertahanan yang diciptakan oleh Kitab Suci Brahma. Penghalang inilah yang juga menyelamatkan hidupnya dari serangan pertama Long Chen. Namun, penghalang ini langsung hancur saat serangan mengerikan Long Chen menghantamnya. Gambar pedang menghantam wakil Tuan Istana, menyebabkan dia batuk darah dengan liar. Tubuhnya hampir meledak, dan dia pingsan. Long Chen senang dan buru-buru menembak ke depan, meraih lehernya. Tampaknya wakil kepala istana tidak dapat sepenuhnya mengeluarkan kekuatan diagram Dewa Brahma dan hanya mampu menangkap orang di dalam ruang ini. Jika dia bisa menggunakan kekuatan penuhnya, dia akan menjadi penguasa absolut ruang ini, mampu membunuh siapapun hanya dengan pikiran. Selama Long Chen bisa menangkap wakil Tuan Istana, dia akan mendapatkan jimat pelindung surgawi dan langsung membalikkan keadaan. Enyahlah. Saat Long Chen hendak mencapai tujuannya, staff magis muncul di depannya. Itu adalah Qi Yu Nao. Qi Yu Nao telah pulih dari serangan pertama Long Chen, dan dia tiba-tiba batuk seteguk darah ke Valet Gold Soul Deforming Staff. Cahaya surgawi membentuk perisai besar berbentuk salib di depan Qi Yu Nao dan wakil kepala istana. Ledakan. Long Chen menghantam perisai dan menembak kembali seperti bintang jatuh. Suara letupan datang dari tulangnya saat hampir hancur. Sial. Long Chen mengutuk di dalam. Semuanya bergantung pada ini, tapi sekarang rencananya dihancurkan oleh Qi Yu Nao. Setelah secara berurutan menggunakan bentuk kelima dari Split the Heavens dan Double Dragon Destruction, dia telah menggunakan sebagian besar yuan spiritualnya. Dia tidak lagi dalam kondisi puncaknya dan tidak akan bisa menciptakan kesempatan kedua untuk menangkap wakil kepala istana. Serang bersama, Sa Guang Yan meraum. Dia merasakan bahwa kekuatan Long Chen mulai turun setelah melepaskan tiga gerakan terkuatnya. Ini adalah kesempatan terbaik mereka untuk membunuhnya. Kamu ingin membunuhku, itu akan membuatmu kehilangan nyawa ledakan roh petir. Petik 2. Bola petir besar muncul di tangan Long Chen. Dia menekannya dengan kekuatan brutal, dan kekuatan penghancur meledak. Petir lima warna melesat ke segala arah. Ini adalah petir kesusahan lima warna. Cepat, datang dan lindungi aku. Petik 2. Para tetua Sa Guang Yan, Peng Wansheng, dan Ye King Kuang berteriak. Mereka tidak lagi memiliki benda suci untuk melindungi diri mereka sendiri, dan mereka takut pada petir ini. Ini adalah petir pemusnahan, dan bahkan jika itu tidak segera membunuh mereka, begitu itu menyerang tubuh mereka, akan sangat sulit untuk dikeluarkan. Tidak ada yang ingin terinfeksi oleh sesuatu yang jauh lebih menakutkan daripada racun. Mungkin Empirins akan bisa perlahan-lahan mengeluarkannya, tapi Celestials tidak mampu melakukan itu, bahkan tidak peringkat sembilan Celestials. Sa Guang Yan, Peng Wansheng, dan Ye King Kuang buru-buru terbang kembali ke orang yang lebih tua, melindungi mereka dari petir. Semua orang menggunakan item surgawi mereka untuk melindungi diri mereka sendiri. Gemuru menggelegar terdengar, tetapi mereka tidak terluka. Namun, mereka masih terguncang. Mereka tidak bisa membayangkan bahwa satu orang bisa mengendalikan petir yang sangat menakutkan ini. Petir lima warna ini telah memenuhi dunia ini. Praktis tidak ada habisnya. Dalam petir dan guntur tak berujung ini, nyanyian surgawi tiba-tiba muncul. Longchen bernyanyi di langit, dan bola api besar tumbuh di tangannya. Ini adalah dunia diagram surgawi Brahma, tetapi saat dia melafalkan, ruang menjadi tidak stabil. Ini adalah jilid kedua dari Nirvana Scripture. Bagaimana dia bisa tahu itu? Wakil Kepala Istana pulih berkat perlindungan Qi Yunao, dan mendengar nyanyian ini, dia berteriak kaget. Jilid pertama ditawarkan kepada setiap murid menarapil untuk dipelajari, tetapi jilid kedua dari Kitab Suci Nirvana adalah sesuatu yang hanya bisa dipelajari oleh murid inti pilvali. Setiap murid yang telah mengolahnya dicatat, itu sama sekali tidak diizinkan untuk ditularkan. Entah bagaimana ini sebenarnya jilid kedua dari Nirvana Scripture. Tidak salah lagi, Kitab Suci Brahma sebenarnya mengeluarkan perasaan takut, mengejutkan Wakil Kepala Istana. Bola api di tangan Longchen tumbuh dengan cepat. Itu menjadi bintang 30 ribu meter yang menyala-nyala. Ruang di sekitarnya runtuh. Pemandangan itu sangat mengerikan. Dunia bergidik, dan retakan mulai muncul. Wakil Kepala Istana buru-buru membentuk segel tangan. Keringat menutupi punggungnya. Dia memohon, Senior, tolong, jangan biarkan dia keluar. Tolong tunggu sebentar lagi. Petik 2. Dia memohon roh benda dari diagram Dewa Brahma. Itu benar-benar memberitahunya bahwa itu ingin melepaskan Longchen. Tetapi jika itu terjadi, mereka tidak akan bisa membunuhnya. Diagram Dewa Brahma tidak nyaman. Ketika Longchen mulai melantunkan Nirvana Skripcer, ia merasakan semacam aura suci di sekelilingnya yang membuatnya takut. Serang bersama. Bunuh Longchen. Teriak Wakil Kepala Istana. Pada saat ini, semua orang pulih dari keterkejutan mereka. Cahaya surgawi mulai bersinar dari masing-masing senjata mereka. Bintang jatuh. Wajah Longchen pucat dan dia terengah-engah. Bola besar di tangannya ditembak jatuh. Bola itu seperti bintang, bintang yang akan mencapai akhir hidupnya dan meledak. Sensasi kematian menyebar saat serangan semua orang menghantamnya. Kekuatan destruktif yang tak ada habisnya meletus. Riak kematian menyebar ke seluruh penjuru dunia ini. Kekosongan itu meledak berulang kali. Kekacauan merajalela dan angin puyuh kehancuran terjadi. Longchen ditutupi ki hitam. Ini adalah domain pelindung yang diciptakan Evil Moon untuk melindunginya. Dua gambar naga Evil Moon menyala, dan gambar pedang besar menghantam langit. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit, tetapi itu dengan cepat pulih dan menghilang. Sayang sekali, itu masih belum cukup. Sedikit lagi dan kami bisa keluar. Diagram Dewa Brahma ini sangat sulit untuk ditangani, Evil Moon mendesah. Tadi, ledakan Starfall telah melemahkan perisai dunia ini, dan Evil Moon telah mengambil kesempatan itu untuk menyerangnya. Namun, itu masih belum cukup untuk keluar. Tidak apa-apa. Jika kami tidak bisa kabur, kami akan memilih beberapa di antaranya. Petik 2 Dalam semburan rune yang merusak ini, Longchen melihat sosok yang samar-samar. Tidak peduli siapa itu, dia menebas pedangnya. Ledakan. Ceritan sengsara terdengar saat ahli itu meledak, tetapi Longchen juga batuk seteguk darah. Dia merasakan dunia berputar di sekelilingnya dan dia hampir runtuh. Longchen, hadapi kematianmu. Tepat pada saat ini, tiga sosok menyerbu ke arahnya, memegang benda-benda suci. Sial, kenapa keberuntungan mereka begitu baik? Longchen tidak memiliki energi lagi. Dia dipenuhi dengan kengganan. Mereka bertiga sebenarnya adalah Saguang Yan, Peng Wansheng, dan Ye King Kuang. Orang yang dia bunuh hanyalah beberapa ahli acak. Saat Longchen berpikir bahwa kematiannya pasti hari ini, fluktuasi yang ganas datang dari lautan pikirannya. Bab 1513, The Might of the Heaven Flipping Cell. Mati. Tiga item divine jatuh ke arah Longchen pada saat bersamaan. Ekspresi Saguang Yan, Peng Wansheng, dan Ye King Kuang semuanya dipelintir. Hanya dengan secara pribadi membunuh Longchen mereka bisa menghapus penghinaan mereka. Longchen telah menghabiskan hampir semua yuan spiritualnya. Jejak energi terakhirnya hanya cukup untuk menyeret salah satu dari mereka bersamanya. Evil Moon saat ini menyerang penghalang, tapi itu tidak berhasil. Meskipun memiliki sisa energi, itu akan sia-sia melawan banyak ahli dan item surgawi ini. Saat Longchen berpikir bahwa dia akan mati, fluktuasi yang kuat datang dari lautan pikirannya. Cahaya cian menyelimuti Longchen, membentuk penghalang tebal. Tiga item divine menabrak penghalang, memancarkan cahaya yang menyelaukan. Ledakan dahsyat membuat Saguang Yan, Peng Wansheng, dan Ye King Kuang terjungkal ke belakang, lengan mereka hampir putus. Apa? Semua orang tampak kaget melihat batu bata cian perlahan berputar di sekitar Longchen. Cahaya cian berasal dari batu bata, melindungi Longchen. Segel membalik surga. Longchen sangat gembira. Dia tidak menyangka Heaven Flipping Cell terbangun pada saat seperti itu. Heaven Flipping Cell telah tertidur sejak dia menggunakan esensi jiwa monster Aldeville untuk membuat item spirit baru. Itu telah dipelihara di ruang spiritualnya sepanjang waktu. Itu seperti bayi yang baru lahir yang memandang Longchen sebagai seorang ayah. Melihat Longchen terluka, itu melepaskan kekuatan surgawi yang menakutkan yang menyebar seperti gelombang laut yang ganas. Heaven Flipping Cell tiba-tiba tumbuh secara eksplosif, menjadi 30 ribu meter saat itu menabrak para ahli. Blokir bersama, batu bata besar itu hancur dengan kekuatan yang menakutkan sehingga ekspresi Qiyunao dan yang lainnya semuanya berubah. Semua item divine mereka diaktifkan, dan serangan mereka menghujani Heaven Flipping Cell. Yang mengejutkan, semua serangan mereka meledak saat bersentuhan dengan Heaven Flipping Cell. Itu terus jatuh tanpa ampun. Mereka tersebar dalam ketakutan, tetapi seorang tetua menghindar terlalu lambat. Segel Heaven Flipping menghancurkannya menjadi debu. Item divinenya baik-baik saja, tapi Yuan spiritnya dimusnahkan. Longchen terkejut dan senang dengan kekuatan Heaven Flipping Cell. Dia baru saja akan mengarahkan Heaven Flipping Cell untuk membunuh semua orang ini ketika raungan marah datang dari Evil Moon. Cepat dan hentikan. Ia tidak tahu bagaimana menggunakan kekuatan rune sucinya. Jika dia menyerang lagi, dia akan menghabiskan semua energinya. Dapatkan itu kembali dan berikan saya energi surgawi. Kami akan menghancurkan penghalang ini bersama-sama. Petik 2 Item Spirit Heaven Flipping Cell seperti bayi yang baru lahir dan tidak tahu bagaimana mengendalikan dirinya sendiri. Itu hanya menggunakan amarahnya untuk menyerang secara acak dengan kekuatannya. Itu menyianyiakan sebagian besar kekuatannya. Longchen tidak menyadarinya, tapi Evil Moon sangat menyadarinya. Heaven Flipping Cell seperti anak yang kuat. Itu memiliki kekuatan yang sangat besar, tetapi tidak tahu bagaimana menggunakannya dengan benar. 90% energi dalam serangannya telah terbuang percuma, menyebabkan Evil Moon ingin mengutuk. Jika Longchen membiarkan Heaven Flipping Cell menyerang lagi, itu akan menggunakan semua energinya dan hanya akan bisa membunuh beberapa dari orang-orang ini. Itu tidak berguna. Jika itu menghabiskan semua energinya, maka mereka benar-benar akan binasa. Heaven Flipping Cell, kembali ke sini. Longchen memberi isyarat, dan Heaven Flipping Cell dengan patuh kembali. Itu menyusut dan berubah menjadi cahaya cian yang kembali ke tangannya. Jiwa Longchen terkait erat dengan Heaven Flipping Cell. Dia langsung memerintahkannya untuk mentransfer energi surgawi ke Evil Moon. Heaven Flipping Cell tidak ragu-ragu ketika sampai pada perintah Longchen. Kronenya menyala, dan pilar cahaya melesat ke Evil Moon. Apa-apaan ini? Apakah ini akan berhasil? Itu membuang-buang semua energinya. Aku bahkan tidak bisa menyerap setengahnya. Mengutuk Evil Moon. Berhenti mengutuk. Heaven Flipping Cell masih anak-anak dan tidak tahu bagaimana menggunakan energinya, kata Longchen. Baik, saya akan menyerapnya sendiri. Katakan untuk tidak melawan. Jika semua energinya terbuang seperti ini, saya tidak akan bisa menghancurkan penghalang ini. Petik 2 Tanda hitam Evil Moon menyala, dan gambar pedang besar muncul. Heaven Flipping Cell bergetar karena merasakan kekuatan yang kuat menyerap energinya. Secara naluriah menolak, tetapi naluri itu ditekan oleh Longchen. Energi surgawi mengalir menuju Evil Moon. Setelah mendapatkan kekuatan Heaven Flipping Cell, dua gambar naga Evil Moon menyala. Auman naga samar-samar bisa terdengar. Ledakan. Gambar pedang besar menebas penghalang besar. Ruang angkasa meledak saat hukum langit dan bumi hancur. Langit tiba-tiba pecah seperti es, dan sebuah lubang besar muncul. Longchen sangat senang melihat lubang itu, tapi ekspresi Qiyunao dan yang lainnya benar-benar berubah. Hentikan dia. Raung Qiyunao, dia batuk seteguk darah lagi ke staff devoring jiwa emas Valet, meluncurkan serangan pertama. Bahkan dia sudah terlambat. Saat penghalang itu pecah, gambar pedang hitam menyusut dan menarik Longchen. Adapun yang lainnya, mereka tercengang bahwa Evil Moon telah menembus penghalang. Mereka hanya bereaksi setelah Longchen lenyap. Aku akan mengingat semua yang telah kamu lakukan untukku hari ini. Sosok Longchen menghilang, tetapi suaranya masih menggantum di udara. Sial, dia benar-benar lolos. Qiyunao menikam Valet Gold Sol devoring staff ke tanah dan berteriak dengan marah. Rencana teliti yang telah mereka persiapkan sejak lama ini masih gagal. Para ahli lainnya saling memandang, semua melihat ketakutan satu sama lain. Longchen pasti akan membalas dendam untuk ini. Selain Qiyunao, yang lainnya memiliki keluarga atau sekte yang kuat. Di sisi lain, Longchen tidak memiliki apapun yang membuatnya was-was. Dia tidak takut pada siapapun. Sekarang tampaknya mereka mungkin telah menghukum diri mereka sendiri. Siapa yang tahu kapan balas dendam Longchen akan datang? Memikirkan kekejaman Longchen, kekuatan tempurnya yang mengguncang surga, dan kartu trufnya yang tak berdasar, mereka semua merasa kedinginan. Wakil Tuan Istana, Anda harus cepat dan menghubungi Pulau Nasib Surgawi untuk menghitung posisi Longchen selanjutnya. Jika tidak, kami akan dipaksa untuk hidup dalam ketakutan terus-menerus, keluh seorang penatua. Dia menyesal datang sekarang, tapi penyesalan tidak berguna. Wakil Kepala Istana melambaikan tangannya, dan dunia berubah. Mereka muncul kembali di luar kota keluarga sah setelah dia menyingkirkan diagram Dewa Brahma. Ekspresinya sangat tidak sedap dipandang. Bahkan dengan diagram Dewa Brahma, Longchen berhasil lolos. Batu Batacian yang dimilikinya benar-benar menakutkan. Selain itu, dia merasa telah mendengarnya dari suatu tempat, tetapi dia tidak dapat mengingatnya. Hal yang paling membuatnya tidak nyaman adalah Longchen bisa menggunakan jilid kedua dari Nirvana Scripture, dan ketika dia menggunakannya, bahkan diagram Dewa Brahma merasa tidak nyaman dan takut. Wakil Kepala Istana juga bisa menggunakan jilid kedua dari Nirvana Scripture. Tulisan suci itu sama dan ritme nyanyiannya identik, tetapi ketika Longchen menggunakannya, dia merasakan perasaan hormat bawaan. Itu membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Longchen memiliki terlalu banyak rahasia. Sebelumnya, dia telah mendengar bahwa Longchen mengetahui jilid pertama dari Nirvana Scripture, tetapi dia tidak pernah mendengar bahwa Longchen dapat menggunakan jilid kedua. Di mana dia berhasil mempelajarinya. Wakil Tuan Istana, melihat Wakil Tuan Istana diam-diam berdiri di sana dengan ekspresi gelap, seseorang akhirnya memanggil. Apa, apa yang baru saja Anda katakan? Wakil Tuan Istana akhirnya keluar dari pikirannya. Aku berkata kamu harus waspada di Heavenly Fate Island untuk menghitung posisi Longchen selanjutnya. Kita harus membunuhnya sekarang saat dia masih terluka parah. Kalau tidak, tidak ada dari kita yang bisa tenang, ulang sesepuh itu. Wakil Kepala Istana tersenyum pahit. Orang-orang Heavenly Fate Island terlalu sombong. Saya tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengan mereka. Sebenarnya, bantuan mereka kali ini adalah berkat Tuan Lembah yang bertanya secara pribadi, atau Pulau Nasib Surgawi tidak akan mengganggu kami. Baiklah, aku akan melapor pada Master Lembah. Longchen harus dieliminasi. Petik 2 Jika Longchen membalas dendam selama ini, kami, kata sesepuh cemas. Jangan khawatir, Longchen akan ketakutan dengan pengalaman ini. Dia pasti akan bersembunyi sebentar. Selanjutnya, Master Lembah memiliki pengaturannya sendiri. Kami hanya perlu menunggu perintahnya. Aku akan pergi dulu. Wakil Kepala Istana tidak memberi kesempatan kepada siapapun untuk berdebat sebelum pergi. Menatap ke arah dia pergi, ekspresi orang lain menjadi tidak sedap dipandang. Longchen terlalu ganas. Tak satupun dari mereka bisa menangani balas dendamnya. Sayangnya dia sudah melarikan diri, dan tidak ada yang perlu dikatakan. Mereka hanya bisa menaruh harapan mereka pada pilvali. Setiap hari selama waktu ini akan seperti penyiksaan saat mereka menunggu Longchen datang ke rumah mereka. Kekosongan itu runtuh, dan Longchen jatuh dari langit. Dia melihat bintang-bintang berputar di sekelilingnya, dan dia pingsan. Bab 1514, kerja sama sejati. Kegelapan tak berujung turun dan suara familiar itu muncul sekali lagi. Longchen merasa dirinya melayang di dalam kosmos yang tak berujung, dengan waktu dan ruang yang membeku. Aku bisa merasakanmu sekali lagi. Suara kuno terdengar. Longchen tidak mengatakan apapun. Dia sudah terbiasa dengan ini. Bahkan jika dia berbicara, pihak lain tidak akan mendengarnya. Dia tidak bisa diganggu lebih lama lagi. Meskipun saya tidak tahu di mana Anda berada, saya dapat merasakan keberadaan Anda. Namun, penghalang antara 10 dunia planar melemah, dan ruang waktu kacau. Sulit bagiku untuk mengirimkan suaraku kepadamu. Mungkin Anda sudah bosan mendengar ini, tetapi izinkan saya mengulanginya sendiri, waktu hampir habis. Jika Anda tidak bisa tumbuh sebelum 10 dunia planar dihancurkan, semuanya akan berakhir. Petik 2. Kegelapan tak berujung memudar dan Longchen membuka matanya. Menggosok wajahnya, dia dengan mengejek berkata, aku bahkan tidak bisa menjaga diriku sendiri sekarang. Bagaimana saya bisa menjaga 10 dunia planar? Lelucon yang luar biasa. Petik 2. Suara ini pertama kali muncul di Phoenix Cry Empire. Tetapi bahkan sekarang, dia tidak mengerti apa yang dikatakannya. Setiap kali, suara itu mengatakan waktu hampir habis. Tapi memangnya kenapa? Apa hubungannya dengan dia? Dia sendiri sibuk berjuang di ambang kematian dan tidak bisa repot-repot dengan itu. Terkadang, dia bahkan curiga suara itu salah orang. Mungkin itu telah tercampur dengan orang lain bernama Longchen. Tiba-tiba, ruang spiritualnya bergetar. Heaven Flipping Cell muncul di depannya, dan melepaskan gelombang cahaya cian yang menyelimuti dirinya. Terima kasih. Jika bukan karena kamu, aku akan dikutuk. Longchen menepuk Heaven Flipping Cell dengan rasa terima kasih. Kali ini benar-benar terlalu berbahaya. Jika Heaven Flipping Cell tidak terbangun pada waktu yang tepat, dia akan mati. Jika dia harus mati, maka baiklah. Namun jatuh ke tangan mereka berarti kematian akan menjadi sesuatu yang sangat mewah baginya. Mereka pasti akan membuatnya menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Cahaya cian dari Heaven Flipping Cell berputar di sekelilingnya. Itu seperti seorang anak kecil yang mencoba memeluknya. Item Spiritnya diciptakan oleh Longchen, dan itu sangat bergantung padanya. Tidak perlu meragukan kesetiaannya. Jika tidak, benda surgawi tidak akan membiarkan energi surgawi disedot oleh orang lain. Kualitas bata ini bagus. Itu adalah item divine setengah langkah yang sangat layak. Namun, item Spirit aslinya mati, dan item Spirit baru tidak mengerti bagaimana menggunakan kekuatannya. Itu hanya bisa digunakan untuk membabi buta menghancurkan orang lain, kata Evil Moon. Maka terserah kamu, Longchen tersenyum. Terserah saya, Anda tidak mungkin mengharapkan. Petik 2 Tentu saja, ajari Heaven Flipping Cell bagaimana menggunakan kekuatannya. Hanya Anda yang mampu melakukannya, jadi terserah Anda. Petik 2 Mengapa saya repot-repot mengajarkannya? Saya tidak memiliki kesabaran. Evil Moon langsung menolak. Anda akan mengajarkannya. Jika Anda ingin menjadi lebih kuat, jika Anda ingin segel Anda dibuka, jika Anda ingin kembali ke kejayaan Anda sebelumnya, Anda harus bergantung padanya, kata Longchen dengan percaya diri. Meskipun dia tidak sepenuhnya memahami item divine, dia telah belajar banyak selama ini. Demi keselamatan tuannya, serta keamanan dunia ini, benda-benda suci harus dibatasi. Jika tidak, jika benda surgawi mengkhianati tuannya, itu mungkin menghancurkan seluruh dunia ini. Namun, segel membalik surga berbeda. Longchen tidak membatasi apapun pada Heaven Flipping Cell saat membuat item spiritnya. Benda suci lainnya memiliki jejak roh yang dikendalikan oleh seseorang. Setelah divine item lepas kendali, menghancurkan jejak spirit itu akan menghancurkan item spirit tersebut. Ini adalah kontrak yang mengikat pada item divine. Item surgawi terlalu kuat. Jika mereka mengkhianati tuannya, mereka bisa membawa kiamat. Tapi Longchen tidak melakukan hal yang sama pada Heaven Flipping Cell. Heaven Flipping Cell tidak memiliki batasan dan mampu melepaskan semua kekuatannya sepenuhnya, yang menghasilkan kekuatan yang menakutkan. Hanya saja ia masih belum tahu bagaimana menggunakan kekuatannya, jika tidak, serangan pertamanya tidak akan membunuh hanya satu orang. Sangat mungkin bahwa selain Qiyunao yang memiliki staff devoring jiwa emas Valet yang kuat, semua yang lain akan mati karenanya. Itulah mengapa Evil Moon mengutuknya karena dianggap bodoh. Jika Longchen membiarkannya menghancurkan lawannya secara membabi buta, mereka tidak akan bisa kabur. Namun, meski tidak membatasinya memberinya kekuatan yang lebih besar, itu juga sangat berbahaya. Jika suatu hari Heaven Flipping Cell ingin meninggalkan Longchen, tanpa batasan apapun, Longchen tidak akan bisa menghentikannya. Dia bahkan mungkin terbunuh olehnya. Alasan item divine orang lain tidak dapat melepaskan kekuatan sebenarnya bukanlah karena mereka tidak cukup kuat, tetapi karena mereka dibatasi. Kekuatan mereka berada di bawah kendali ahli bintang kehidupan, dan karena ahli bintang kehidupan tidak cukup kuat, mereka hanya mampu melepaskan sebagian dari kekuatan itu. Jika mereka mencoba menggunakan kekuatan di luar kendali mereka, akan ada bahaya bagi kehidupan mereka sendiri. Selain itu, karena batasan ini, dan sebagian dari roh mereka berada di bawah kendali orang lain, kecerdasan barang-barang surgawi itu dibatasi. Mereka akan seperti anak-anak dan tidak akan memiliki banyak pemikiran tentang menginginkan kebebasan. Meskipun ini membatasi kekuatan mereka, itu aman. Akibatnya, praktis semua benda surgawi menjadi seperti ini. Ini termasuk Evel Moon. Jejak rohnya telah diekstraksi oleh Soverein Yun Sang dan disegel. Jika Longchen tidak membuka segelnya, rohnya tidak akan pernah kembali ke kondisi sempurna, dan tidak akan pernah mencapai puncaknya lagi. Darah Soverein tidak hanya menyegel kekuatan Evel Moon, tapi itu juga merupakan kunci agar Longchen bisa mengendalikannya. Meskipun Longchen memiliki kesepakatan dengan Evel Moon, inisiatifnya masih dalam kendali Longchen. Maksud kamu apa? Menuntut Evel Moon dengan dingin. Saya tidak bermaksud apa-apa secara khusus. Saya tidak mengancam Anda. Anda tahu karakter saya, dan Anda tahu saya meremehkan melakukan hal seperti itu. Hanya membantu Heaven Flipping Seal juga membantu diri Anda sendiri. Setelah saya cukup kuat, saya akan membuka segel dan mengembalikan kebebasan Anda, kata Longchen. Betulkah? Suara Evel Moon sedikit bergetar. Saya meremehkan kebohongan. Saya dapat mengembalikan kebebasan Anda, tetapi Anda harus berjanji kepada saya untuk tidak membawa bencana ke benua surga bela diri. Anda bisa kembali kemanapun Anda berasal, kata Longchen. Kamu tidak menipuku, menuntut Evel Moon. Saya tidak perlu melakukan itu. Anda mungkin kuat, tetapi Anda bahkan tidak bisa mengalahkan penguasa. Kamu tidak akan bisa tinggal bersamaku lama-lama, kata Longchen acuh tak acuh. Apa artinya itu? Apakah Anda meninggalkan saya karena saya tidak berguna? Mengamuk Evel Moon. Kamu terlalu sensitif. Saya tidak meremehkan Anda. Hanya saja tujuan saya adalah melampaui para penguasa. Ini adalah harapan Soverein Yun Sang untukku. Jika saya tidak dapat melampaui penguasa, saya akan mati cepat atau lambat. Masih banyak hal yang harus saya lakukan, jadi saya ingin hidup. Dan untuk hidup, saya harus menjadi lebih kuat, kata Longchen dengan sungguh-sungguh, juga dengan niat membunuh yang mengerikan. Bukan karena dia ganas, tetapi dunia ini hanya memaksanya untuk menjadi seperti ini. Jika dia tidak cukup ganas, dia tidak akan bisa hidup. Hari ini, dia terus terang mengungkapkan sikapnya terhadap Evel Moon. Dia berharap mereka bisa bekerja sama sepenuhnya. Dia benar-benar membutuhkan penolong yang kuat. Dia sendirian, sementara musuhnya terlalu kuat. Evel Moon terdiam lama sebelum berkata, Baik, saya akan mempercayai Anda sekali. Saya akan membantu Anda dengan kemampuan penuh saya. Tetapi Anda harus mengembalikan kebebasan saya kepada saya ketika saatnya tiba. Jika kamu berani menipuku, aku akan mengorbankan jiwaku untuk melepaskan kutukan naga jahat kuno padamu. Petik 2 Longchen tersenyum sedikit. Jangan khawatir, saya bukan orang seperti itu. Kami tidak cocok untuk menipu orang lain, kan? Petik 2 Baiklah, kalau begitu kita bisa bekerja sama sepenuhnya. Saya percaya seseorang yang disukai Yun Sang tidak akan terlalu berguna, kata Evel Moon. Longchen jauh lebih nyaman sekarang. Evel Moon mungkin termasuk ras naga jahat, dan meskipun memiliki sifat jahat dan haus darah, Longchen juga merasa memiliki kebanggaan ras naga. Begitu dia memutuskan sesuatu, itu tidak akan berubah pikiran dengan mudah. Itu tidak mungkin untuk mengkhianatinya dengan cara seperti itu. Evel Moon, menurut prediksi Anda, berapa lama waktu yang dibutuhkan Heaven Flipping Cell untuk mengontrol kekuatannya dan menjadi kartu truf kita? Tanya Longchen. Ini seperti anak kecil sekarang. Butuh waktu lama untuk mempelajari cara mengontrol kekuatannya. Selain itu, meskipun item spiritnya sudah lengkap, ia belum mengaktifkan banyak runenya. Apa yang digunakannya hanyalah sisa-sisa rune divine sebelum item spirit aslinya mati. Setelah satu serangan konyol itu serta membantu saya membuka segel diagram surgawi Brahma, ia bahkan tidak memiliki sepersepuluh pun dari energi dewa. Itu tidak dapat membantu sementara, kata Evel Moon. Apa? Longchen tercengang. Dia awalnya berharap Heaven Flipping Cell menjadi kartu trufnya selama ini. Jadi ini pukulan yang tepat. Sayangnya itu juga sangat normal. Segel pembalik surga adalah item dewa setengah langkah yang sangat kuat dan bahkan lebih kuat dari staff pemakan jiwa emas Valet. Tapi itu perlu perlahan-lahan mengaktifkan rune divine dan menguasai mereka sebelum bisa melepaskan potensi sebenarnya. Baiklah, kalau begitu aku serahkan padamu. Jangan terlalu ganas, kata Longchen dengan peringatan. Dia tidak ingin segel pembalik surga terluka oleh ajaran Evel Moon. Seperti yang diharapkan, item spirit dari Heaven Flipping Cell sedikit takut pada Evel Moon. Longchen harus menghiburnya sebelum dia mengirimnya dan Evel Moon ke ruang spiritualnya. Setelah membentuk janji kerjasama yang sebenarnya antara dirinya dan Evel Moon, Longchen tidak terlalu defensif terhadapnya. Dia membiarkannya masuk ke ruang spiritualnya. Dia bisa mengawasi semuanya di sana dan memastikan Evel Moon tidak memperlakukan Heaven Flipping Cell terlalu buruk. Evel Moon mengendalikan amarahnya sebaik mungkin saat mencoba mengajari Heaven Flipping Cell bagaimana mengendalikan energi surgawi. Heaven Flipping Cell dengan gugup menerima pelajarannya. Setelah mengatur ini, Longchen tenggelam dalam pikirannya. Tiba-tiba, ekspresinya berubah. Akankah Pulau Nasib Surgawi menargetkan orang tuanya yang bersembunyi di Washtelen Timur? Ketika dia memikirkan ini, dia segera menjadi tidak nyaman. Mengambil sebuah kapal terbang, dia menentukan orientasinya dan bergegas ke timur. Bab 1515, Perintah Surgawi. Dia berhasil lolos. Di dalam sebuah istana besar, wakil kepala istana dari Flame Divine Palace menundukkan kepalanya. Dia diam, tidak berani berbicara. Ada lebih dari 10 tetua lainnya yang hadir, dan mereka semua terkejut. Di posisi tertinggi istana ada singgah sana. Seorang pria parubaya sedang duduk di atasnya, matanya terpejam berpikir. Pria parubaya ini adalah Master Pilfali, Yu Xiaoyun. Pada titik ini, matanya tertutup setelah mendengar laporan wakil kepala istana. Tidak diketahui apa yang dia pikirkan. Di samping Yu Xiaoyun berdiri seorang wanita cantik. Dia adalah kecantikan teratas Pilfali, serta jenius teratas mereka, Pilfali, Yu Qingxuan. Saat ini, Yu Qingxuan memiliki ekspresi yang rumit. Dia tidak tahu mengapa ayahnya mengundangnya ke sini, tetapi setelah mendengarkan laporan wakil kepala istana, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit tidak berdaya. Namun, dia tidak mengatakan apapun. Berapa harga Flame Divine Palace Anda jika Anda bahkan tidak bisa menangkap Longchen dengan banyak orang, banyak Divine Item, dan bahkan diagram Dewa Brahma. Anda telah kehilangan wajah Pilfali, kata seorang penatua agung dengan dingin. Flame Divine Palace menjadi semakin buruk. 18 penjaga surgawi tidak dapat menangkap Longshan. 18 pakar Lifestar yang terlambat, dan Anda masih belum berhasil menangkapnya. Sekarang bahkan wakil kepala istana tidak dapat menangkap Longchen bahkan dengan banyak item surgawi. Jika itu saya, saya bahkan tidak memiliki wajah untuk kembali, tambah penatua lainnya. Jika Longchen hadir, dia pasti akan sangat terkejut. Kedua sesepu ini sebenarnya masing-masing dari faksi radikal dan faksi konservatif. Mereka sekarang selaras melawan Flame Divine Palace. Kalian semua, berhentilah menyalahkan. Itu bukan salah wakil Tuan Istana. Saya melihat semua yang terjadi melalui diagram surgawi Brahma. Longchen itu sangat aneh. Dia tidak hanya memiliki senjata jahat itu, tapi dia juga mengeluarkan Divine Item kuat lainnya pada saat kritis. Jika ingatanku benar, item surgawi itu mungkin adalah Heaven Flipping Divine Brick yang namanya mengguncang tanah selama era kegelapan. Ini juga disebut segel pembalik surga. Yu Xiaoyun melambaikan tangannya, menekan ejekan dan omelan mereka. Segel membalik surga, bukankah itu menemui akhirnya di era kegelapan bersama dengan Heaven Flipping Venerate? Sesepuh lain menjerit kaget, nama Heaven Flipping Cell juga tidak asing baginya. Heaven Flipping Venerate meninggal, tapi tidak ada catatan tentang apa yang terjadi pada Heaven Flipping Cell. Orang hanya berasumsi bahwa itu dihancurkan, tetapi tidak ada bukti yang mendukungnya. Melihat sejarah benua, satu-satunya yang menggunakan Batu Batacian sebagai senjata adalah Heaven Flipping Venerate. Kemungkinan besar, satu-satunya Batu Batacian yang bisa memiliki kekuatan sebesar itu adalah Heaven Flipping Cell, kata Yu Xiaoyun. Semua orang kaget, Heaven Flipping Cell adalah eksistensi yang sangat terkenal di antara Item Defined. Kekuatannya sangat luar biasa, bagaimana Longchen bisa mendapatkan harta menakutkan lainnya. Keberuntungan Longchen ini menantang surga. Dia memiliki rahasia yang tak terhitung jumlahnya, dan dia bahkan mendapatkan jilid kedua dari Nirvana Scripture. Kita harus menangkapnya hidup-hidup dan tidak boleh membiarkannya jatuh ke tangan orang lain, kata seorang penatua agung. Longchen memiliki begitu banyak rahasia sehingga membuat mereka gelisah. Hanya Evil Moon dan Heaven Flipping Cell yang cukup untuk memikat banyak orang, dan Pil Fli tidak terkecuali. Apakah kita menangkap Longchen karena dia membantai orang-orang di sisinya sendiri atau karena dia memiliki harta yang tak ternilai? Pil Fari yang diam akhirnya berbicara, tetapi begitu dia melakukannya, semua orang merasa malu. Batuk, tentu saja itu karena Longchen adalah orang berdosa yang jahat. Kami melakukan ini untuk menghilangkan bencana bagi rakyat biasa dan melindungi perdamaian benua. Jika senjata menakutkan seperti itu dibiarkan di tangan Longchen, itu akan menjadi bencana bagi benua itu. Kami berdua menghukum pelaku kejahatan dan melindungi yang tidak bersalah. Itu adalah tugas kami, kata seorang penatua dengan kesalahan besar. Peripil tersenyum. Senyuman itu sangat aneh. Sangat aneh bahwa setiap orang yang hadir merasakan sedikit sensasi terbakar di wajah mereka. Baiklah, saya sudah diberitahu. Penatua Tongli, lakukan perjalanan ke Pulau Takdir Surgawi lagi. Aku akan menyerahkan masalah ini padamu, kata Yu Xiaoyun. Penatua Tongli adalah orang yang dengan tepat menjawab pertanyaan pilferi. Yang lain bisa pergi dan menangani bisnismu sendiri. Yu Xiaoyun melambaikan tangannya, dan semua orang mundur, hanya menyisakan dirinya dan Peripil, ayah dan anak. Peripil menatap ruang kosong di dalam istana agung. Matanya menatap tanpa sadar, dan tidak diketahui apa yang dia pikirkan. Yu Xiaoyun juga sepertinya sedang melamun. Tetesan satu pin bisa terdengar di istana. Apakah Anda ingin memberitahu saya apa yang Anda pikirkan? Akhirnya, Yu Xiaoyun yang memecah keheningan. Peripil menggelengkan kepalanya. Apa yang menurut saya tidak penting? Saya tidak bisa mengubah keputusan Anda. Saya merasa seperti orang bodoh. Petik dua. Oh, apa yang kamu bicarakan? Tanya Yu Xiaoyun. Jika Longchen hadir, dia pasti akan menganggapnya aneh. Peripil selalu penuh hormat untuk ayahnya. Adapun Yu Xiaoyun, dia merasa kasihan pada putrinya karena tidak ada untuknya. Keduanya saling mencintai, namun nada suara mereka sekarang sangat aneh. Saya selalu berpikir bahwa Pilfali adalah tanah suci dan suci dunia ini. Saya tidak berharap itu menjadi tempat yang penuh dengan pembusukan dan korupsi yang tersembunyi. Setiap orang di sini munafik. Sebelumnya, semua yang saya lihat hanyalah apa yang orang lain ingin saya lihat. Tapi suatu hari saya melihatnya. Dia seperti cermin, menunjukkan betapa berliku-likunya Pilfali. Petik dua. Suara Pilferi bergetar ringan karena dia tidak dapat sepenuhnya mengendalikan emosinya. Dia melanjutkan, saya hampir tidak percaya apa yang saya lihat itu benar. Sekarang Anda katakan kepada saya bahwa vaksi konservatif dan radikal tidak lebih dari kepura-pura, sementara semuanya berada di bawah kendali Anda. Semua yang dilakukan oleh vaksi radikal diam-diam diterima oleh Anda. Saya benar-benar tidak mengerti mengapa Anda melakukan ini. Apakah Anda benar-benar mencoba untuk menguasai seluruh dunia ini? Petik dua. Yu Xiaoyun perlahan berdiri dan berjalan sampai dia menghadapi Pilferi. Dia merasa agak bersalah saat berkata, King Xuan, aku tidak sengaja menipumu. Ini hanyalah kenyataan. Sekarang setelah Anda lebih tua, Anda perlu menghadapi kenyataan. Pilfali bukan milik kita, tapi milik Dewa Brahma dan Dewa Siang. Semua yang saya lakukan adalah mengikuti perintah surgawi mereka. Petik dua. Perintah surgawi. Benar. Jadi jangan salahkan ayahmu. Anda telah dewasa, dan manifestasi empirean Anda sudah menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Anda adalah utusan surgawi yang diputuskan oleh para Dewa, jadi saya tidak punya cara untuk membiarkan Anda terus menjalani kehidupan tanpa beban. Saya hanya bisa membiarkan Anda melihat kenyataan. Mungkin ini sedikit kejam, tetapi Anda harus menghadapinya cepat atau lambat. Oleh karena itu, menunjukkan kepadamu hal-hal ini hanyalah semacam persiapan, Yu Xiaoyun mendesah. Ayah, apa yang terjadi? Saya tidak mengerti. Peripil masih bingung. Yang perlu Anda ketahui adalah bahwa Anda adalah putri ayah Anda. Aku pasti tidak akan menyakitimu, dan jika ada yang mencoba melakukannya, aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk melindungimu. Namun, Anda perlu belajar tentang aturan dunia ini. Mereka sangat kejam, tapi mereka harus diikuti. Tidak ada yang bisa melawan mereka. Yu Xiaoyun dengan lembut menyentuh pipi putrinya tanpa daya. Kembali ke pengasingan. Setelah Anda sepenuhnya membangkitkan manifestasi empirean Anda, Anda akan menerima perintah surgawi juga. Anda akan memahami segalanya pada saat itu. Petik 2 Yu Xiaoyun melambaikan tangannya, dan Rune menyelimuti pilferi. Terlepas dari ekspresinya yang mengatakan bahwa dia ingin terus berbicara, dia dengan paksa mengirimnya pergi. Peripil lenyap, hanya menyisakan Yu Xiaoyun. Di istana besar, dia tampak sangat kesepian. Yu Xiaoyun melihat sekeliling dan menghela nafas, bergumam pada dirinya sendiri. Perintah surgawi mengatakan bahwa era baru akan segera turun. Ini adalah era terbaik tetapi juga era terburuk. Apakah itu akan menjadi berkah atau bencana? Tidak ada yang tahu. Petik 2 Sebuah perahu terbang dengan cepat melaju melintasi Marsial Heaven Siring. Itu menuju garis lurus dan menyebabkan gelombang besar melonjak. Long Chen tidak bisa diganggu dengan bahaya laut. Dia mendorong kecepatan kapal terbang itu ke puncaknya. Dia tidak peduli jika dia menarik perhatian iblis laut. Dia harus kembali ke wastelen timur secepat mungkin. Long Chen tahu kelemahannya sendiri, dan yang lain juga tahu itu. Sekte Suantian Dao telah lenyap. Dari kekuatan lain yang terkait dengannya, Sekte Huayun adalah eksistensi yang tidak berani disentuh oleh siapapun, dan Istana Dewa Anggur juga eksistensi seperti itu. Adapun Sekte Pertempuran Pemisahan Surga, mereka adalah sekelompok orang gila yang bertarung. Tidak ada yang mau memprovokasi mereka, karena itu memprovokasi kematian. Sekarang, satu-satunya yang bisa mereka gunakan untuk mengancamnya adalah ayah dan ibunya di wastelen timur. Ini adalah titik terlemahnya sekarang. Jika orang tuanya ditangkap, musuh-musuhnya akan benar-benar menangkapnya. Ayahnya, ibunya, dan saudara perempuannya bersembunyi di gunung terpencil. Hanya dia yang tahu posisi mereka. Itu adalah rahasia yang tidak diketahui orang lain. Sekarang, Pulau Nasib Surgawi telah dimasukkan ke dalam campuran. Dengan kemampuannya, akan mudah bagi mereka untuk menghitung posisi orang tuanya. Jadi dia harus buru-buru kembali secepat mungkin. Mudah-mudahan, dia berhasil tepat waktu dan mereka masih aman. Meskipun menjadi prajurit dari seratus pertempuran, Long Chen masih sangat khawatir. Dia tidak dapat memahami bagaimana mereka berhasil menghitung di mana dia akan berada untuk jebakan ini. Menurut alasannya, benda suci seperti Evil Moon lebih dari mampu untuk menyaring dirinya sendiri dari surga. Saat itu, Li Tian Suan telah melakukan hal yang sama dengan cermin reinkarnasi, menghalangi orang lain untuk dapat membaca garis takdir dari sekte Suan Tian Dao. Itu mengakibatkan Suan Jizi salah perhitungan dan mengakibatkan jalur rusak menjadi pukulan ganas di Gunung Roh Iblis. Untuk keberadaan di level Evil Moon, orang lain tidak mungkin bisa menghitung apapun tentang itu atau dia. Tapi entah bagaimana mereka melakukannya, dan Long Chen hampir kehilangan nyawanya. Itu membuatnya merasakan bahaya. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa ketika Pulau Nasib Surgawi menerima permintaan dari Master Pilfali untuk menghitung posisinya, Grandmaster itu akhirnya meledak begitu dia mencoba. Tidak ada peringatan sama sekali. Itu telah membuat takut semua orang, karena mereka belum pernah menemui hal seperti itu. Grandmaster itu adalah seorang ahli Lifestar yang ahli dalam membaca langit, tapi dia bertemu dengan serangan balik yang mengerikan dan terbunuh tanpa sedikitpun kemampuan untuk melawan. Pada saat itu, Pulau Takdir Surgawi telah menyatakan bahwa mereka tidak akan menghitung apapun tentang dia apapun yang terjadi. Dia adalah sosok yang sangat menakutkan sehingga hanya menghitung apapun tentang dia menghasilkan reaksi karma. Tidak peduli apa yang dikatakan Pilfali, mereka menolak. Bab 1516, Kegagalan Menundukan Pada saat itu, seseorang telah membuat rencana untuk tidak menghitung posisi Longchen, tetapi untuk menghitung sekte atau kekuatan mana yang akan dihancurkan di wilayah Suantimur. Pilfali telah memberi mereka daftar sekte yang telah menyerang Longchen di kota Suantimur. Dengan menghitung nasib sekte-sekte itu, dimungkinkan untuk menentukan mana yang akan menjadi perhentian Longchen berikutnya. Pada akhirnya, mereka benar-benar menghitung bahwa yang berikutnya akan dihancurkan adalah keluarga Sa. Tetapi perhitungannya kacau, dan tidak mungkin untuk mengkonfirmasi apapun dengan pasti. Kemudian setelah menghitung garis nasib sekte lain, mereka menemukan bahwa sekte itu tidak akan dihancurkan dalam waktu singkat, jadi mereka memastikan bahwa target Longchen berikutnya adalah keluarga Sa. Itulah mengapa Pilfali mengumpulkan kekuatannya dan memasang jebakan rahasia di keluarga Sa, menunggu Longchen. Karena tidak menyadari hal ini, Longchen berpikir bahwa pulau nasib Surgawi memiliki beberapa kemampuan khusus untuk mengintip melalui perisai item Surgawi, yang memungkinkan mereka menghitung langkah selanjutnya. Itu membuatnya sangat tidak nyaman. Apa yang paling dia takuti adalah langkah selanjutnya Pilfali. Jika mereka benar-benar menargetkan orang tuanya, maka itu akan berakhir baginya. Dia mendorong perahu terbangnya secepat yang dia bisa, dan perahu itu melaju di dalam air. Tidak diketahui apakah itu karena terlalu cepat atau karena itu berasal dari Pilfali, tetapi tidak ada setan laut yang keluar untuk menghentikannya. Tunggu, tempat ini. Longchen tiba-tiba merasakan sesuatu dan buru-buru mengeluarkan peta. Ini dekat tempat skala terbalik naga biru berada. Longchen segera mengubah arah ke kiri. Dia menyingkirkan kapal terbang itu dan menyerbu ke dalam air, berenang ke bawah. Terakhir kali, karena basis kultivasinya, dia sangat lambat untuk turun. Kali ini, hanya butuh waktu sebatang dupa untuk mencapai kedalaman laut. Tekanan air awal yang selama ini mencekik sekarang tidak ada apa-apanya. Ini adalah skala terbalik naga biru. Teriakan kaget datang dari Evil Moon di ruang spiritualnya. Skala naga masih memiliki penghalang di sekitarnya. Saat itu, dia tidak berdaya untuk masuk karena penghalang ini terbuat dari kekuatan naga. Selain kekuatan pertahanan yang hebat, ia memiliki tekanan garis keturunan draconik. Ketika dia mendekatinya, dia jelas merasakan darahnya mengalir lebih cepat. Ketika dia mencoba menerobos melalui penghalang, rasanya seperti dia memasuki air yang lebih tebal. Tapi itu tidak membutuhkan banyak usaha untuk masuk. Namun, dia merasakan aliran darahnya lebih cepat, dan rambutnya berdiri tegak. Pembuluh darahnya mulai membengkak secara mengkhawatirkan. Jangan bilang kau mencoba menaklukkan skala terbalik naga biru itu, kata Evil Moon dengan kaget. Ya, saya ingin mencobanya. Long Chen mengangguk. Kalau begitu kamu harus menunggu sebentar. Pertama, bawa aku dan Heaven Flipping Seal keluar. Kalau tidak, tidak akan ada orang di sini untuk mengumpulkan mayat Anda, kata Evil Moon. Hmm, apa artinya itu? Tanya Long Chen. Maksud saya adalah, jika Anda mencoba untuk menaklukkannya, Anda akan mati tanpa keraguan. Tidak mungkin. Apa maksudmu tidak mungkin? Itu skala terbalik naga biru. Ini benar-benar berbeda dari skala terbalik naga hijau. Naga hijau adalah yang Anda sebut bayi naga, sedangkan naga biru adalah orang dewasa. Perbedaan kekuatan di antara mereka lebih dari 10 ribu kali. Selanjutnya, ketika skala terbalik naga biru menumpahkan, itu adalah pergantian kulit ketika naga naik ke alam yang lebih tinggi. Ini berisi keinginan molting itu. Skala naga hijau hanya membutuhkan Anda untuk membentuk resonansi dengannya untuk menundukkannya, karena itu jatuh secara alami sebagai bagian dari proses pertumbuhan. Tapi skala terbalik naga biru mengandung kemauan mengamuk dari pergantian kulitnya, dan kau harus menekannya dengan kekuatan kasar. Biar aku yang menjelaskannya padamu seperti ini. Ketika naga biru meranggas, ia mengalami kesengsaraan naga, dan itu jauh di luar imajinasi Anda. Skala terbalik ini jatuh dari naga biru hanya setelah itu melewati kesengsaraan naganya, jadi itu berisi kehendak naga biru yang bertarung melawan Tao Surgawi. Siapapun atau apapun yang mencoba untuk menaklukkannya akan menghadapi perlawanan yang kuat. Bahkan pemilik aslinya tidak terkecuali. Dari siapapun skala ini berasal, mereka pasti naga yang sangat berdarah murni. Bahkan tanpa tubuh daging dan darahku, aku bisa merasakan naga itu mungkin datang darinya. Jika Anda tidak ingin mati, jangan coba ini. Bagaimanapun, kami baru saja menjalin hubungan kerjasama yang solid. Aku tidak benar-benar ingin kamu mati, kata Efil Moon dengan tulus. Itu tidak ingin dia mati. Itu cara yang aneh untuk mengatakan sesuatu seperti itu. Long Chen tidak repot-repot berdalih tentang itu. Saya bisa merasakan reaksi dari darah saya sendiri. Saya merasa skala ini sangat mungkin dari naga yang sama dengan skala terbalik naga hijau asli yang saya peroleh, kata Long Chen. Terus, saya beritahu Anda, setelah melalui kesengsaraan naga, skala ini adalah entitas yang terpisah. Jangankan Anda, bahkan tuan aslinya harus menggunakan kekuatan kasar untuk menundukkannya. Bahkan jika Anda maju ke ranah bintang kehidupan, Anda belum tentu bisa menaklukkannya. Saya dari Ras Naga, jadi bukankah menurut Anda saya tahu lebih banyak tentang topik ini daripada Anda? Mengapa Anda mendebat saya tentang ini? Apakah kamu takut aku mencoba menyakitimu? Menuntut Efil Moon, sedikit marah sekarang karena Long Chen tidak mempercayai apa yang dikatakannya. Sebagai makhluk yang sombong, itu tidak bisa diterima. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Saya hanya ingin menyentuhnya. Petik 2. Long Chen mengulurkan tangan dan menyentuh skala naga biru. Ketika dia menyentuhnya, dia diam-diam mengedarkan energi dalam darahnya, mencoba membentuk resonansi garis keturunan dengannya. Dengan peringatan Efil Moon, dia menyerah untuk segera menundukkannya. Saat ini, yang dia inginkan hanyalah menggunakan energi garis keturunannya untuk membentuk koneksi yang lebih dekat ketimbangan dan menariknya ke ruang kekacauan utama. Ketika tangannya menyentuhnya, sisik naga seperti giyok mulai bersinar. Cahaya itu menyelimuti tangan Long Chen. Saat itu juga, dia merasakan darah naganya mengalir lebih cepat. Tapi dia tidak merasakan bahaya apapun. Ada jalan, Long Chen sangat senang. Dia perlahan mengedarkan manik chaos primal, bersiap untuk memindahkannya ke ruang chaos primal. Dalam sekejap, cahaya lembut dari skala naga menghilang. Skala itu langsung menjadi seperti binatang buas, dan aura ganas meletus. Lengan Long Chen meledak menjadi serpihan, dan dia batuk setegup darah. Dia merasa tubuhnya hampir hancur. Karena ngeri, dia buru-buru mencoba mundur. Namun, dia tiba-tiba menemukan bahwa skala naga menariknya kembali. Dia tidak bisa mundur. Pada saat yang sama, garis mulai melonjak di atas skala. Dia samar-samar bisa melihat gambar naga putih besar yang mengaum melalui lautan petir, cakar besarnya menghantam kubah langit. Sensasi kematian menyelimuti Long Chen. Tidak peduli bagaimana dia melawan, dia tidak bisa pergi. Gambar pedang hitam menebas skala naga. Gambar pedang langsung meledak, tetapi berkat itu, kekuatan isapnya berkurang, dan Long Chen berhasil keluar dari wilayah skala terbalik naga biru. Jantung Long Chen berdebar-debar, dan dia pucat. Bagian atas tubuhnya berantakan, dan tulangnya ditutupi retakan kecil, terlihat seperti bisa hancur kapan saja. Huff, kamu pantas mendapatkannya. Sekarang Anda akan mendengarkan ketika saya berbicara. Suara Evil Moon terdengar, mengandung sedikit ejekan. Cukup puas melihat Long Chen menderita setelah tidak mendengarkannya. Baiklah, aku seharusnya mendengarkanmu. Saya pantas mendapatkannya. Long Chen mengangguk. Melihat sekilas kembali pada skala naga tenang yang mengambang di dasar laut, dia berenang kembali. Dia mengaktifkan kapal terbang dan mulai bergegas kembali ke wastelen timur. Dia menyembuhkan menggunakan primal chaos bed. Evil Moon, berapa banyak alam yang dimiliki naga sejati. Bagaimana alam kedua sudah begitu kuat? Gambar naga putih besar yang merobek langit dengan cakar benar-benar mengejutkan. Saya tidak ingin berbicara tentang naga sejati. Yang perlu Anda ketahui adalah bahwa bahkan dengan kekuatan dan kendali Anda atas petir, mencoba untuk menaklukkannya sebelum mencapai alam bintang kehidupan akan menjadi kematian murni, kata Evil Moon. Setiap kali Long Chen menanyakan sesuatu tentang ras naga yang sebenarnya atau mengapa ras naga jahat mengkhianati ras naga, Evil Moon akan menutup mulutnya dan menolak untuk mengatakan sepatah katapun. Alam bintang kehidupan, itu terlalu jauh. Long Chen menghela nafas. Dengan kecepatan kultivasinya saat ini, dia tidak tahu berapa tahun yang dibutuhkan untuk mencapai ranah bintang kehidupan. Setelah mencapai tahap surga ke-10 dari alam inti giyok, basis kultivasinya pada dasarnya telah berhenti maju. Dia telah kehabisan pil obat yang berguna dari pil vali, dan sekarang, tidak peduli berapa banyak pil yang dia konsumsi, basis budidayanya tidak meningkat. Itu bukan karena dia malas, tapi karena jumlah energi yang dibutuhkan untuk naik ke level berikutnya konyol. Saat dia melaju melalui laut, tidak ada setan laut yang menghentikannya. Dia dengan cepat sampai di wilayah badai. Melihat itu, Long Chen merasakan gelombang emosi. Dia akhirnya kembali ke wastelen timur. Dia tidak melambat. Menggunakan pertahanan kuat kapal terbang, dia menembus zona badai. Setelah melalui, dia dengan cepat melihat hamparan daratan. Adegan yang akrab itu membuatnya rindu kampung halaman. Sedikit mengoreksi arahnya, perahu terbangnya melaju. Hanya dalam satu jam, dia menyimpannya dan mengeluarkan sayap petirnya. Setelah menghabiskan waktu setengah batang dupa, dia tiba di sebuah desa kecil. Melihat desa ini, jantung Long Chen berdebar kencang. Perasaan surgawi menyapu itu, tetapi dia tidak menemukan aura orang tua atau saudara perempuannya. Apakah mereka sudah ditangkap? Ekspresi Long Chen berubah. Bab 1517, Kehangatan Keluarga. Long Chen buru-buru menyebarkan akal surgawi, dan tatapan tajamnya dengan cepat melunak. Dia berhasil menemukan mereka. Mereka tinggal di gubuk jerami sederhana di lereng bukit beberapa puluh mil dari desa. Halaman kecil di luar gubuk dipenuhi dengan sayuran yang mulai tumbuh. Tak jauh dari situ, terlihat pula hamparan kebun buah yang terhalang pagar kayu. Itu adalah tempat yang tenang dan nyaman, terisolasi dari hirup pikup dunia. Ada seorang wanita di kebun, memetik buah yang baru matang. Menggosoknya hingga bersih dengan handuk, dia menyerahkannya kepada seorang gadis di sampingnya. Gadis ini tampaknya berusia sekitar 8 atau 9 tahun. Rambutnya diikat menjadi dua kuncir kecil, dan dia memiliki sepasang mata yang murni dan polos. Bu, kamu menghabiskan sepanjang hari menyayangi. Kamu harus makan yang pertama, kata gadis itu dengan imut. Xiaoyu, aku tidak lelah. Ini adalah buah kebun pertama yang matang. Anda harus mencicipinya untuk melihat apakah itu enak atau tidak. Wanita itu tersenyum penuh kasih. Tidak, kamu harus makan dulu. Kalau tidak, aku juga tidak akan memakannya. Gadis itu bersih keras. Wanita itu tersenyum. Kamu benar-benar seperti kakakmu. Sangat keras kepala. Petik 2. Wanita itu tanpa daya menggigit kecil buah itu sebelum memberikannya kepada gadis itu. Baru kemudian gadis itu dengan senang hati menerima buah itu dan menggigitnya. Jus buah menetes di wajahnya, tapi dia sangat senang dengan rasanya. Makan lebih lambat. Seorang wanita muda harus beradab. Anda tidak bisa makan begitu saja. Kamu benar-benar seperti saudaramu. Wanita itu dengan ringan menegur gadis itu. Mengambil sapu tangan, dia menyekat cairan dari wajah gadis itu. Gadis itu sepertinya sudah terbiasa dan terus memakan buahnya dengan gembira. Bu, kamu bilang adikku pergi belajar dan dia akan kembali setelah studinya selesai. Kenapa dia masih belum kembali? Buahnya sudah masak, dan jika dia tidak kembali, dia tidak akan berhasil. Tiba-tiba, gadis itu merasa bahwa dia telah mengatakan hal yang salah saat mata ibunya memerah. Bu, maafkan aku. Wanita itu perlahan berlutut dan menatap mata gadis itu. Kakakmu Longchen sedang bekerja keras di sekolahnya. Dia sama seperti Anda, anak yang cerdas dan bijaksana. Jika dia belum kembali, itu artinya dia masih bekerja keras. Begitu dia berhasil, dia pasti akan kembali menemui kita. Petik 2. Bu, putra tidak berbakti Anda telah kembali. Pada saat ini, suara yang sama emosionalnya terdengar tidak jauh darinya. Seluruh tubuh wanita itu bergetar saat dia perlahan berbalik. Dia melihat bahwa pada waktu yang tidak diketahui, seorang pemuda tinggi dan tampan muncul di belakangnya. Ketidakdewasaan yang ada di wajah ini terakhir kali dia melihatnya telah disingkirkan seiring berjalannya waktu. Wajahnya masih sama, tetapi setelah melalui kesulitan, itu terlihat berbeda. Hal-hal yang tidak berubah adalah mata emosional itu. Chen R., Ibu Longchen merasa seperti sedang bermimpi. Bu, anakmu tidak berbakti. Air mata mengalir dari mata Longchen. Dia dipenuhi dengan rasa bersalah karena dia benar-benar anak yang tidak berbakti. Dia memiliki seribu hal yang ingin dia katakan, tetapi dia tidak dapat mengatakannya. Chen R., ini benar-benar kamu. Nyonya Long juga menangis saat dia memegang Longchen. Dia memeluknya erat-erat seolah dia takut dia akan terbang. Tidak peduli seberapa tinggi basis kultifasinya naik, tidak peduli bagaimana namanya mengguncang tanah, dia akan selalu menjadi anak kecil di depan ibunya. Dalam pelukan ibunya, semua emosinya tumpah seperti bendungan yang telah dibuka. Di depan saudara laki-laki dan perempuan cantiknya, dia adalah teman yang paling bisa diandalkan. Di depan musuh-musuhnya, dia galak dan ganas, menimbulkan ketakutan di hati mereka hanya dengan namanya. Hanya di depan ibunya dia bukan pahlawan yang tak tertandingi atau iblis yang ganas. Dia hanyalah anak biasa. Sejak dia melangkah ke jalur kultifasi, dia tidak pernah menundukkan kepalanya di hadapan rintangan dan kemunduran yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan di depan fitnah seluruh dunia, dia bisa melambai dengan senyuman. Dengan ibunya, sepertinya dia telah kembali ke masa kecilnya, dan semua keluhannya tumpah. Hanya dalam pelukan ibunya dia bisa merasakan kehangatan dan kenyamanan. Anak yang baik, jangan menangis. Selama Anda kembali, semuanya baik-baik saja. Xiaoyu, mengapa Anda bersembunyi? Apakah kamu tidak merindukan kakakmu setiap hari? Sekarang adikmu sudah kembali. Apakah kamu tidak mengenalinya? Setelah beberapa saat menangis, Nyonya Long membantu Long Chen menghapus air matanya dan juga air matanya. Baru saat itulah dia melihat Long Xiaoyu bersembunyi di belakangnya, diam-diam menatap Long Chen. Ketika Long Chen menatapnya, dia menyembunyikan dirinya sepenuhnya, tampaknya takut padanya. Anak ini, desah Nyonya Long. Xiaoyu, apakah kamu tidak mengingatku? Aku membawakanmu hadiah. Memikat Long Chen. Aku ingat kamu, tapi kamu terlihat berbeda. Kamu terlalu menakutkan dan, kamu tidak terlihat sama. Xiaoyu menjulurkan kepalanya untuk melirik Long Chen sebelum menariknya sekali lagi. Long Chen tersenyum pahit. Setelah bertahun-tahun, penampilannya tidak banyak berubah. Namun, meski auranya ditekan sekarang, dia telah membantai terlalu banyak orang. Mungkin ibunya tidak dapat merasakannya, tetapi sifat murni seorang anak sangat peka terhadap hal seperti itu. Baginya merasa takut padanya adalah naluriah. Long Chen mengeluarkan bola kecil. Cahaya pelangi berputar-putar di sekitarnya, dan bunga-bunga cahaya bermekaran berulang kali. Dia tersenyum. Ini adalah hadiah yang aku persiapkan khusus untukmu. Apakah kamu menyukainya? Ya, sudah disiapkan secara khusus. Tetapi jumlah waktu yang dia habiskan untuk mempersiapkan agak singkat. Sebenarnya, itu hanya waktu beberapa tarikan napas. Begitu Long Chen melihat Xiaoyu, dia telah meminta Blazing Dragon Cauldron bekerja dengan Huo Long untuk memperbaiki pil obat khusus ini. Itu adalah pil obat tingkat 9, tetapi pada kenyataannya, itu tidak memiliki efek obat. Itu tidak digunakan untuk dikonsumsi, tetapi untuk menguji kendali seorang alkemis atas api pil dan kekuatan spiritual mereka. Semakin besar kendali mereka atas api pil dan kekuatan spiritual mereka saat memurnikan pil ini, semakin indah hasil akhirnya. Pil ini murni digunakan untuk menguji bakat seorang alkemis. Namun, kualitasnya sangat tinggi sehingga beberapa garis tambahan muncul di atasnya, membuatnya tampak lebih megah dan menarik. Itu sama menariknya dengan mutiara yang bersinar, tetapi mutiara itu sekarang sepertinya memiliki kehidupannya sendiri. Jangankan seorang anak kecil, bahkan orang dewasa pun akan tertarik padanya. Ketika Xiaoyu melihat objek yang menyenangkan ini, tidak diketahui apakah kengganannya terhadapnya telah hilang atau tidak, tetapi dia menerimanya. Ayahmu sedang memancing di pinggir sungai. Kamu harus pergi menemuinya. Nyonya Long Chen sangat senang melihat Long Chen kembali, dan dia ingin suaminya juga bahagia. Ayah benar-benar sedang dalam mood yang menarik. Dia bisa cukup tenang untuk memancing. Long Chen terkejut dengan ini, sekaligus sedikit sedih. Kembali pada hari itu, Long Tian Xiao telah menjadi markis penindas perbatasan yang terkenal dan kuat dari Phoenix Cry Empire. Dia telah menggunakan kekuatan dan kemampuan kepemimpinannya yang besar untuk melindungi perbatasan dari orang barbar yang menyerang. Dia adalah seorang pejuang yang brilian, tetapi sekarang dia dipaksa untuk hidup dalam pengasingan di pegunungan liar. Itu membuat Long Chen merasa bersalah, ini semua karena dia. Dia sebenarnya sedang dalam mood yang lebih baik setelah datang ke sini. Kembali ke kekaisaran tangisan Phoenix, kita sering bertengkar, tetapi ayahmu sebenarnya tampak jauh lebih tenang sekarang. Dia membiarkan saya mendapatkan apa yang saya inginkan hampir sepanjang waktu. Mungkin lingkungan seseorang benar-benar dapat mengubahnya. Kami sekarang berada di pegunungan hijau, menjalani kehidupan tanpa beban jauh dari perjuangan dunia. Kami tidak perlu khawatir setiap hari seperti ketika kami berada di kekaisaran tangisan Phoenix, dan ayahmu tidak lagi sibuk dengan pekerjaan sepanjang hari. Dia suka menjalani kehidupan yang nyaman ini. Meskipun dia tidak terbiasa pada awalnya, kami berdua merasa sangat puas dengan kehidupan kami saat ini. Nyonya Long tersenyum pada Long Chen. Setelah mengalami pergolakan besar, pola pikir seseorang akan berubah. Nyonya Long juga seperti itu. Inilah jenis kehidupan yang dia inginkan. Suami dan putrinya berada di sampingnya dari matahari terbit hingga terbenam, dan setiap hari berlalu dengan damai. Hari-hari ini biasa saja, tapi mereka bahagia. Mendengar ini, rasa bersalah Long Chen sedikit berkurang. Dia bertanya mengapa mereka pindah dari desa ke tempat ini. Penduduk desa itu sebenarnya sangat baik. Awalnya, mereka dengan hangat menyambut kami, dan ayahmu membantu mereka berburu. Tapi belakangan, rasanya berubah. Meskipun ayahmu tidak mengungkapkan statusnya sebagai seorang kultifator, penduduk desa merasa bahwa dia sangat kuat. Setiap hari, dia akan membawa kembali harta rampasan perburuan dari beberapa orang lain selama sebulan. Ditambah, tidak ada bahaya bagi nyawa siapapun. Itu sangat mudah. Nyonya Long mendesah. Sedikit seringai muncul di wajah Long Chen. Dan kemudian mereka menjadi bergantung padanya, mengatakan bahwa karena dia begitu kuat, mengapa dia tidak pergi berburu lagi dan membagi apa yang tidak bisa dia selesaikan dengan mereka. Nyonya Long mengangguk. Begitu Long Chen mendengar permulaannya, dia tahu kesimpulannya. Long Chen menggelengkan kepalanya. Ini pemerasan moral. Mereka merasa bahwa orang yang lebih kuat harus berusaha lebih keras dan bahwa orang kaya harus lebih banyak menyumbangkan kekayaan mereka. Mereka tidak menyadari bahwa pemikiran seperti ini mengubah mereka menjadi parasit tanpa sedikitpun perasaan terdesak atau bahaya untuk memperbaiki diri. Jika mereka kehilangan target parasitnya, mereka akan mati begitu saja. Orang lain dapat membantu Anda untuk sementara waktu, tetapi mereka tidak dapat membantu Anda seumur hidup. Ayah benar meninggalkan desa. Jika mereka terlalu mengandalkannya, itu akan mengakibatkan sikap apatis dari mereka. Tapi saya percaya ketika dia pergi, dia pasti dikutuk sedikit. Heh, jika Anda membantu seseorang setelah Anda menjadi orang baik, tetapi jika Anda membantu mereka ribuan kali dan kemudian tidak membantu mereka sekali, Anda adalah iblis yang tidak dapat ditebus. Chen R., kamu benar-benar sudah dewasa. Nyonya Long menghela nafas secara emosional setelah mendengar Long Chen berbicara dengan keyakinan yang begitu jujur. Long Chen bukan lagi anak yang disengaja. Dia telah dewasa tapi mungkin terlalu banyak. Bu, bisakah ibu membuatkan makanan? Aku akan mencari ayah. Mari kita makan bersama. Kamu harus tahu bahwa aku bermimpi tentang masakanmu. Long Chen tersenyum. Baiklah, kalau begitu aku akan membuat babi favoritmu dengan bambu musim semi. Nyonya Long tersenyum dan kembali ke pondok rumput. Long Xiaoyu sedang bermain dengan pil obat dengan senang hati. Dia sedikit terpesona dan bahkan tidak memperhatikan Long Chen. Tak berdaya, Long Chen berjalan ke tepi sungai sendirian. Bab 1518, ajaran seorang ayah. Sungai itu hanya selebar beberapa puluh meter, dan airnya sangat jernih dan mengalir lambat. Itu mencerminkan pegunungan di sekitarnya. Seseorang sedang duduk di atas batu di tepi sungai. Dia memiliki pancing di tangannya dan dia menatap riak yang datang dari pelampung di sungai. Seekor ikan sedang menggoda kail. Kebanyakan ikan akan menguji umpan tersebut beberapa kali sebelum memakannya untuk memastikan bahwa umpan tersebut dapat dimakan. Tiba-tiba, pelampung tenggelam dan jorannya bengkok. Ikan itu telah mengambil umpan. Hahaha, keberuntunganku lumayan bagus hari ini. Saya mendapat ikan besar. Dia tertawa terbahak-bahak. Suaranya masih heroik dan tidak terkendali. Dia adalah markis penekan perbatasan tua dari kekaisaran tangisan Phoenix, Long Tian Xiao. Seekor ikan sepanjang dua kaki terbang keluar dari air. Long Tian Xiao menarik dengan ganas. Ikan itu kuat, tetapi ditarik oleh Long Tian Xiao hanya dalam waktu singkat. Dia menangkapnya di jaring. Ikan ini harus memiliki berat lebih dari 10 pon. Penangkapan seperti itu sangat jarang, menyenangkan Long Tian Xiao. Sekarang Xiao Yu akan menikmati camilan yang enak. Long Tian Xiao tersenyum. Ya, aku juga akan makan camilan enak. Sebuah suara terdengar di belakang Long Tian Xiao. Long Tian Xiao melompat, hampir menjatuhkan ikannya. Dia melihat seorang pria berjubah hitam tersenyum padanya. Chen Er, kamu kembali. Long Tian Xiao menjatuhkan ikan itu dan meraih lengan Long Chen, mengguncangnya dengan keras, matanya memerah. Bocah kecil, kamu semakin kuat. Dengan kekuatan Long Tian Xiao, bagaimana mungkin dia bisa mengguncang Long Chen? Meskipun Long Chen telah memberi Long Tian Xiao beberapa pil obat untuk mengubah konstitusinya, bakat bawaannya terbatas. Bahkan sekarang, dia belum menerobos ke alam Xiantian. Iya, jika saya tidak kuat, saya akan ditekan oleh orang lain. Bagaimana lagi saya bisa memblokir angin dan hujan? Long Chen tersenyum. Dulu ketika Long Chen masih kecil, Long Tian Xiao akan selalu memberikan bagian dagingnya kepada Long Chen, seringkali mengatakan bahwa pria perlu tumbuh kuat untuk melindungi orang lain dari angin dan hujan. Sekarang, Long Chen bukan lagi anak kecil itu. Dia telah menjadi ahli sejati. Apakah kamu sudah melihat ibu dan saudara perempuanmu? Tanya Long Tian Xiao. Saya melihat mereka lebih dulu, kata Long Chen. Baik, mari kita pulang. Anda benar-benar kembali pada waktu yang tepat. Sungai kecil ini memiliki sejenis ikan bernama Golden Mouth Catfish. Ikan lele biasa hidup di air kotor dan memakan daging yang busuk. Dagingnya seperti lumpur dan terasa seperti mulut yang tidak enak. Ada juga rasa aneh di dalamnya. Tapi Golden Mouth Catfish ini memakan buah yang jatuh ke atas sungai. Dagingnya enak dan terasa enak saat mengalir ke tenggorokan Anda. Hari ini, keberuntungan saya bagus, dan saya benar-benar menangkap yang besar. Tampaknya surga tahu kamu akan kembali dan secara khusus mempersiapkannya untukku. Hahaha. Long Tian Xiao tertawa. Long Chen tersenyum mengejek diri sendiri. Jika surga tahu dia akan kembali, mungkin tidak mungkin untuk mencari ikan sama sekali. Dia membantu ayahnya membawa jaring. Selain Golden Mouth Catfish, ada selusin ikan acak lainnya. Pasti ada cukup makanan. Jika Golden Mouth Catfish rasanya begitu enak, mengapa saya tidak menangkap lebih banyak lagi? Tanya Long Chen. Dengan kekuatannya saat ini, menangkap ikan tidak membutuhkan usaha apapun. Jika dia mau, dia bisa memilih seluruh sungai ini dengan jernih. Tidak-tidak, maka itu tidak akan ada artinya. Memancing adalah sejenis kesenangan, bukan alat untuk bertahan hidup. Kedua hal ini harus dibedakan. Long Tian Xiao berjalan bersama Long Chen sambil perlahan berkata, Meskipun basis kultivasi Anda lebih tinggi dan Anda lebih kuat, ranah mental Anda belum berkembang. Itu bukanlah hal yang baik, petik dua. Ayah, apakah kamu menyebarkan ajaranmu kepadaku? Long Chen tersenyum. Apa? Karena basis kultivasi Anda lebih tinggi, Anda meremehkan saya. Menuntut Long Tian Xiao dengan bercanda. Berani-beraninya aku. Di depanmu, aku tidak akan pernah menyerang atau mengutuk ketika kamu memukul dan mengutukku, kata Long Chen sambil tertawa. Bocah kecil, bukankah itu karena kamu terlalu nakal? Jika kami tidak cukup ketat dan malah memanjakan Anda, Anda sudah lama naik, tegur Long Tian Xiao. Long Chen tertawa dan tidak membantah. Dimarahi oleh ayahnya juga merupakan berkah. Mereka dengan cepat tiba di pondok rumput, dan mereka melihat Long Xiao Yu bermain dengan pil obat, melemparkannya tinggi-tinggi ke udara. Saat dilempar, energi obat akan bergetar dan melepaskan cahaya yang mirip dengan kembang api. Dia begitu fokus pada itu sehingga dia bahkan tidak memperhatikan Long Tian Xiao dan Long Chen, membuat mereka tidak bisa berkata-kata. Ada meja batu di luar pondok rumput dengan empat kursi batu mengelilinginya. Melihat kursi keempat itu, dia tahu itu telah disiapkan untuknya selama ini, tetapi itu sudah kosong. Bahkan saat dia tidak hadir, keluarganya selalu memikirkannya. Adapun dia, sudah bertahun-tahun, tapi dia bahkan belum kembali sekalipun. Nyonya Long berlari keluar ketika Long Tian Xiao kembali, mengambil lele mulut emas. Melihat yang begitu besar, dia tersenyum. Dia menyuruh mereka minum teh sambil menyiapkan ikan. Long Tian Xiao mengeluarkan teko dan meletakkannya di atas meja batu, menyeduh teh. Long Chen buru-buru berkata, Aku punya beberapa daun teh yang enak di sini. Teh tidak dibedakan dengan baik atau buruk. Yang penting adalah keadaan pikiran si peminum. Mengenai ikan, yang penting bukanlah ukuran, tapi apa yang Anda inginkan. Long Tian Xiao menggelengkan kepalanya dan menggunakan daun tehnya sendiri. Chen Er, kamu terlalu lelah. Aku bisa melihat keletihan di matamu. Anda perlu menyesuaikan diri sendiri, atau jika Anda terus seperti ini, dengan saraf yang tegang terus-menerus, Anda tidak akan dapat melepaskan beban Anda. Pikiran Anda akan tertutup, dan ketika Anda menghadapi situasi yang menyusahkan, Anda tidak akan dapat membuat keputusan yang benar. Meskipun saya tidak tahu apa yang Anda alami, saya dapat merasakan bahwa Anda berada di bawah terlalu banyak tekanan. Jika Anda tinggal dalam keadaan itu terlalu lama, itu akan menimbulkan masalah. Petik 2 Long Tian Xiao memandang Long Chen dengan sedikit kesusahan. Wajah lelah Long Chen tidak bisa menyembunyikan kelelahannya. Namun, dia juga telah menjadi dewasa sekarang dan memiliki dunianya sendiri. Long Tian Xiao tidak bisa menghalangi angin dan hujan untuknya. Beberapa hal benar-benar telah membuat saya kesulitan akhir-akhir ini, dan rasanya agak sulit bernapas karenanya, kata Long Chen. Begitu dia kembali ke benua surga bela diri, dia telah melihat kehancuran sekte Suantian Dao dan dikelilingi oleh musuh kuat yang ingin membunuhnya. Praktis, seluruh wilayah Suantimur mengejarnya. Pilfali, ras kuno, aliansi keluarga kuno, dan Blood Kill Hall semuanya mengawasinya. Adapun jalur rusak, mereka diam selama ini. Tapi dia tahu mereka sedang merencanakan sesuatu. Itu adalah hal yang paling menakutkan. Bahaya terbuka bisa dipertahankan, tapi musuh di belakang Anda akan menunggu sampai mereka bisa melancarkan satu pukulan fatal. Tekanan semacam ini adalah sesuatu yang mungkin akan membuat orang lain marah. Kamu lelah, kata Long Tian Xiao. Iya sedikit. Long Chen mengangguk. Jika kamu lelah, berhentilah sejenak. Tapi aku tidak bisa berhenti. Long Chen tersenyum pahit. Kenapa kamu tidak bisa berhenti? Apakah kamu masih ingat pertama kali kamu belajar berenang? Long Tian Xiao memberi Long Chen secangkir teh. Long Chen menerimanya. Dia mengerutkan alisnya. Bagaimana mungkin saya tidak ingat? Saat itu, kamu benar-benar kejam dan langsung melemparkanku ke dalam kolam. Saya tersedak dan terapung di atas air. Aku masih ingat kamu bertengkar sengit dengan ibu karena itu. Petik 2. Long Tian Xiao mengangguk. Betul sekali. Ibumu sangat mencintaimu untuk melakukan itu. Tetapi beberapa hal tidak dapat dilakukan selangkah demi selangkah. Itulah mengapa Anda hanya butuh beberapa jam untuk belajar berenang. Meskipun Anda baru berusia 2 tahun, saya percaya Anda mengingat semuanya saat itu. Petik 2. Tentu saja aku ingat. Saya ingat wajah gelap Anda dengan sangat jelas. Itu sama menakutkannya dengan wajah Yamaking, gerutu Long Chen. Long Tian Xiao benar-benar menakutkan pada saat itu. Jika Long Chen memiliki seorang putra, dia tidak akan bisa memperlakukannya seperti itu. Long Tian Xiao menggelengkan kepalanya. Sepertinya kamu tidak cukup ingat. Apakah Anda masih ingat ketika saya memberitahu Anda ini, hidup itu seperti tenggelam. Semakin Anda panik, semakin takut Anda, semakin Anda berjuang, semakin dekat Anda dengan kematian. Petik 2. Long Chen terkejut. Sekarang Long Tian Xiao mengungkitnya, Long Chen benar-benar ingat bahwa dia telah mengatakan ini. Situasi Anda saat ini seperti tenggelam di laut. Anda berjuang untuk menjaga keamanan sesaat, tetapi Anda tidak dapat keluar dari krisis. Anda tidak bisa melihat harapan. Itulah mengapa Anda lelah, karena Anda tidak dapat melihat pantai atau pulau manapun. Dalam situasi seperti ini, semakin Anda berjuang, semakin banyak energi yang Anda buang. Apakah Anda masih ingat bagaimana Anda berhasil belajar berenang hanya dalam beberapa jam? Petik 2. Long Chen tenggelam dalam pikirannya. Anda mengatakan kepada saya bahwa dalam suatu krisis, ketika tidak ada orang lain yang dapat membantu Anda, Anda harus belajar cara bernapas untuk diri sendiri. Begitu Anda mendapat kesempatan untuk bernapas, Anda menyesuaikan keadaan Anda saat ini untuk menghadapi bahaya, alih-alih melawan krisis secara membabi buta. Apa yang kamu katakan adalah? Petik 2. Iya. Sama seperti dulu, Anda harus memikirkan cara untuk bernapas. Sarafmu tegang sepanjang waktu sekarang. Itu tidak akan membantu Anda, dan malah akan menahan Anda. Anda tidak punya cara untuk bersantai. Itu hanya alasan. Anda harus rileks, dan itulah satu-satunya cara Anda dapat menghadapi tantangan berikutnya dengan lebih baik. Saat tenggelam, Anda harus mencari cara untuk bernapas sebelum belajar berenang. Hanya setelah Anda tahu bagaimana bernapas, Anda dapat mulai berpacu dengan waktu. Dengan itu, Anda akan bisa bertahan lebih lama di atas ombak. Anda bisa bertahan sampai seseorang menyelamatkan Anda, atau sampai Anda mencapai pantai. Terkadang, prinsip dibalik satu tarikan udara bisa menjadi dasar dari seluruh siklus dunia. Dao selalu tepat di samping kita, tetapi kebanyakan orang menutup mata terhadapnya. Jadi, Chen Er, jangan terburu-buru lari. Terkadang, Anda harus berhenti dan melihat pemandangan di sekitar Anda. Anda bahkan mungkin harus melihat kembali jalan Anda. Kemudian Anda mungkin mencapai pencerahan. Jangan mengikuti arus ombak secara membabi buta. Memiliki target bukan berarti Anda tidak akan tersesat. Anda harus memahami Dao Anda sendiri. Jangan mengikuti jalan yang sama dengan yang dilalui orang lain, karena jika Anda melakukannya, Anda tidak akan melampaui mereka. Petik 2. Bab 1519, Kebijaksanaan Sejati Long Chen sangat terkejut. Dia tidak berpikir bahwa ayahnya, yang bahkan belum mencapai alam siantian, akan memiliki pemahaman yang begitu dalam tentang Tao Surgawi. Kalimat terakhirnya menghantam tali khusus di Long Chen. Dia tidak bisa berjalan di jalan yang sama seperti pendahulunya, atau dia tidak akan pernah bisa melampaui mereka. Dia selalu mengandalkan ingatan Pil Soverein, seni tubuh hegemon bintang sembilan, seni tempering tubuh darah naga, kitab suci nirvana, dan teknik tak tertandingi lainnya. Dia merasa bahwa teknik ini sangat kuat, dan selama dia bisa memahaminya, dia tidak akan tertandingi. Itu karena dia sangat bergantung pada mereka, sehingga dia tidak pernah membuat gerakannya sendiri. Sekarang kata-kata ayahnya membangunkannya sampai pada titik ini. Jalan orang lain, tidak peduli seberapa jauh mereka berhasil berjalan, akan selalu berakhir pada akhirnya. Apa yang akan Long Chen lakukan setelah dia mencapai akhir? Apakah dia seharusnya berhenti di situ? Jika dia berjalan di jalur orang lain, bukankah akhir mereka juga akan menjadi akhirnya? Ini adalah masalah yang tidak pernah dia pikirkan. Dia terlalu bergantung pada apa yang dia miliki. Bagaimana jika suatu hari dia tidak bisa maju dalam seni tubuh hegemon bintang sembilan lagi? Atau bagaimana jika bintang ke-6 tidak pernah menampakkan dirinya? Terima kasih atas pengajaran Anda. Ayah, kamu benar-benar yang paling bijak, kata Long Chen dengan hormat. Kebijaksanaan tidak berarti apa-apa. Perbedaan di antara kami adalah sudut pandang kami. Anda melihat dari dalam, sementara saya melihat dari luar. Saya telah lolos dari keributan dunia sekuler. Setiap hari, saya pergi memancing atau berburu, dan saya melihat siowu tumbuh. Hari-hari ini adalah hari-hari terindah bagiku dan ibumu. Dengan meninggalkan pergumulan dunia, dengan menjauhkan diri Anda dari iblis di hati Anda, Anda akan dapat memahami banyak hal yang tidak dapat Anda lakukan sebelumnya, kata Long Tian Xiao. Kamu terlalu rendah hati. Saya telah melihat banyak orang di Central Plains, tetapi hanya sedikit dari mereka yang dapat menyamai kecerdasan Anda, kata Long Chen. Itu benar-benar masalahnya. Meskipun ada banyak ahli dengan basis kultivasi yang kuat dan kekuatan yang besar, di mata Long Chen, mereka hanyalah sekelompok orang bodoh yang kuat. Dalam hal kecerdasan, satu-satunya yang dia kagumi adalah Sovereign Yun Sang, Hai Priyes, Li Tian Xuan, dan sekarang ayahnya. Long Tian Xiao menggelengkan kepalanya. Yang disebut kecerdasan ini hanya didasarkan pada sudut pandang yang berbeda. Satu jenis kecerdasan yang dapat sepenuhnya menjelaskan segalanya, tidak ada. Jika ya, maka itu hanya bisa disebut Heavenly Tao. Kehidupan segala sesuatu di dunia, segudang Tao, pertukaran antara hidup dan mati, siklus karma, surga dan bumi. Petik 2. Baiklah, berhenti bicara tentang filosofi. Chen Er sudah kembali, dan dia tidak kembali untuk mendengarnya. Cepat bersihkan mejanya. Makanannya sudah selesai. Nyonya Long keluar dengan membawa dua piring makanan panas. Long Chen buru-buru berdiri untuk meletakkan perangkat teh. Tapi dia dihentikan oleh ibunya. Chen Er, biarkan ayahmu yang melakukannya. Dia hanya berhenti berbicara tentang filosofi saat dia bekerja. Itulah satu-satunya cara telinga kita memiliki kedamaian. Petik 2. Ekspresi Long Chen aneh. Dia memandang Long Tian Xiao hanya untuk melihatnya mengangkat bahu dan mengedipkan mata. Terkadang, tutup mulut adalah kebijaksanaan sejati. Meja dengan cepat dipenuhi dengan makanan lesat. Ada empat hidangan panas dan empat dingin, dan semuanya adalah favorit Long Chen. Hidangan ikan besar di tengahnya mengeluarkan aroma yang memikat. Meneguk. Meneguk. Long Chen terkejut. Suara tegukan pertama adalah miliknya, tapi yang kedua tidak. Dia melihat ke bawah untuk melihat Xiao Yu telah tertabrak. Matanya bersinar saat dia menatap makanan itu. Kalian berdua benar-benar sama dalam hal ini, kata nyonya Long sambil tertawa. Itu karena kita sudah lama tidak makan sebanyak ini. Protes Xiao Yu. Long Chen terkejut. Dia memandang Long Tian Xiao. Apakah keluarganya terlalu miskin untuk tinggal di sini? Chen Er, kamu belum pernah mengalami hal semacam ini. Izinkan saya bertanya, apakah kebahagiaan itu? Tanya Long Tian Xiao. Kebahagiaan. tidak bertahan selamanya. Itu hanya bertahan untuk waktu yang singkat. Begitu Anda terbiasa dengan kebahagiaan itu, Anda tidak akan bisa merasakannya lagi. Jadi mayoritas orang yang merasa sangat tidak bahagia, sebenarnya memiliki makanan untuk dimakan, air untuk diminum, pakaian hangat untuk dipakai, dan atap di atas kepala mereka. Mereka merasa tidak bahagia karena mereka telah melupakan apa yang membuat mereka tidak bahagia sebelumnya. Jadi jika Anda ingin lebih bahagia lagi, Anda harus tahu apa itu kesedihan. Petik 2. Saya tidak ingin mendengar filosofi. Saya hanya tahu bahwa saat ini saya lapar dan jika saya masih tidak makan, saya akan mati kelaparan. Teriak Xiaoyu akhirnya setelah dipaksa menunggu Long Tian Xiao selesai berbicara. Tian Xiao, berhentilah mengoceh. Cepat makan. Khususnya golden mouth catfish harus dimakan selagi masih panas, kata Bu Long. Baiklah, ayo makan, kata Long Tian Xiao. Aturan keluarga panjang sangat ketat. Mereka mengajari Xiaoyu bahwa sampai para senior menyentuh sumpit mereka, para junior juga tidak bisa. Baru saat itulah Xiaoyu menggerakkan sumpitnya. Tapi apa yang Long Tian tidak harapkan adalah dia segera menggali sepotong besar daging ikan dan memasukkannya ke dalam mangkuknya. Kakak, terima kasih bolanya. Saya sangat menyukainya. Aku tidak punya sesuatu yang baik untuk diberikan kepadamu, jadi kamu bisa makan ikan ini dulu. Xiaoyu menatap Long Tian dengan sangat serius. Terima kasih. Long Tian tersenyum. Dia sangat menyukai adiknya, dan dia juga membantunya memilih makanan dengan sumpitnya. Long Tian, minumlah anggur ah. Kamu harusnya memiliki anggur yang enak, kan? Long Tian Xiao baru saja akan membuka sebotol anggur ketika dia menghentikan dirinya sendiri. Dengan wilayahmu, tidakkah meminum apapun akan sama. Anggur yang baik itu baik-baik saja, anggur yang buruk adalah apapun. Poin penting adalah hati peminum. Bukankah itu yang kamu katakan? Long Tian tertawa. Ini persis seperti yang dikatakan Long Tian Xiao tentang minum teh. Tampaknya Long Tian Xiao masih merasa sulit untuk menolak anggur yang baik. Berhentilah berbicara omong kosong denganku dan bawakan anggurnya. Kata Long Tian Xiao yang kesal. Long Chen tertawa dan mengeluarkan dua kendi anggur. Mereka berasal dari istana dewa anggur tetapi tidak terlalu kuat. Mereka dibuat oleh seorang wanita dan bukannya panas membara. Mereka mengandung kelembutan yang kaya. Jika dia mengeluarkan anggur yang dibuat oleh murid laki-laki, Long Tian Xiao mungkin runtuh setelah satu rasa. Anggur ini secara khusus disebut anggur seratus bunga. Itu bukanlah anggur sejati dalam arti yang paling ketat dan tidak memabukkan, sehingga cocok untuk diminum oleh nyonya Long dan Xiao Yu bersama mereka. Langit berangsur-angsur menjadi gelap, dan kicau burung mengelilingi mereka. Tempat ini damai dan hangat. Pondok rumput hanya memiliki dua tempat tidur. Satu untuk Long Tian Xiao, sedangkan yang lainnya untuk nyonya Long dan Xiao Yu. Long Chen langsung merapikan tempat tidurnya di lantai. Long Tian Xiao mencoba untuk bertukar dengan dia, tetapi Long Chen menolak apapun yang terjadi. Dengan tubuhnya saat ini, bahkan jika dia berbaring di air es, dia tidak akan kedinginan. Malam ini, Long Chen tidur sangat nyenyak. Dia tidak ingat kapan terakhir kali dia merasakan kedamaian sejati. Selanjutnya, melalui instruksi Long Tian Xiao, dia merasa hatinya semakin jernih. Dia harus melanjutkan jalannya, tetapi dia harus menjaga hati yang penuh harapan. Jika dia tidak dapat menemukan harapan, maka dia masih perlu mencari kesempatan untuk bersantai. Bahkan jika dia hanya bisa rileks untuk satu tarikan napas, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Dia tidak bisa membiarkan hatinya merasa lelah seperti itu. Memastikan bila dia sah ke kondisi terbaiknya adalah setengah dari pertarungan. Hanya dengan mempertahankan keadaan pikiran yang rileks dia dapat memfokuskan yang terbaik dan menghadapi tantangan yang akan datang. Ini akan meningkatkan peluang kemenangannya tanpa terlihat. Dia tidur sampai larut hari. Long Tian Xiao keluar segera setelah matahari terbit, mengatakan dia ingin menangkap beberapa jenis hewan liar dan buah-buahan untuk dicoba oleh Long Chen. Nyonya Long menemani Xiao Yu, bermain di luar, tidak membiarkan dia mengganggu Long Chen. Tidak ada yang mengenal seorang anak laki-laki lebih baik dari ibunya. Meskipun dia tidak tahu apa yang dia alami selama bertahun-tahun ini, dia bisa melihat kelelahannya. Dia tidak bisa memberinya apapun kecuali tidur nyenyak. Long Chen bangun dengan segar. Dia berjalan keluar dari gubuk rumput dan merasakan sinar matahari yang hangat menerpa dirinya. Dia meregang, merasa penuh energi. Kakak, bermainlah denganku. Melihat Long Chen keluar, Xiao Yu segera berlari ke arahnya. Setelah sehari, dia jauh lebih ramah dengan Long Chen. Ayo bermain di perahu. Long Chen tidak memiliki barang-barang bagus untuk dimainkan anak-anak. Apa yang menyenangkan tentang perahu? Apakah kita sedang menangkap ikan? Tanya Xiao Yu. Long Chen melambaikan tangannya, memanggil kapal terbang. Ketika kapal terbang besar muncul di langit, Nyonya Long melompat kaget. Xiao Yu juga melompat, tetapi kemudian dia berteriak kegirangan. Segera menangis untuk naik ke atas kapal terbang. Long Chen menyuruh kapal terbang turun ke lereng bukit. Dia membuka pintu dan menurunkan tangga, membawa ibu dan saudara perempuannya naik ke kapal terbang. Mereka berdua belum pernah melihat kapal terbang sebelumnya, dan hanya setelah mereka naik mereka menyadari bahwa bagian dalamnya puluhan kali lebih besar daripada yang terlihat di luar. Xiao Yu sangat bersemangat dan menolak untuk turun. Saat tengah hari, Long Tian Xiao kembali, dan mereka makan siang di atas kapal terbang. Long Chen menghabiskan setiap hari bermain dengan Xiao Yu. Ketika dia lelah, dia akan merangkak ke pangkuannya dan tidur. Long Chen memeluknya saat dia mengobrol dengan orang tuanya. Tapi dia tidak mengungkit apapun tentang dunia kultivasi. Waktu berlalu dengan cepat, seminggu berlalu sebelum Long Chen mengemukakan tujuan sebenarnya datang ke sini. Dia ingin orang tuanya beralih ke lingkungan baru. Yang memalukan baginya adalah orang tuanya bahkan tidak menanyakan alasan sebelum menyetujuinya. Mereka mengatakan pergantian lingkungan bagus untuk perubahan kecepatan, tetapi dia tahu mereka hanya menghiburnya. Kedua orang tuanya adalah orang yang sentimental. Saat itu, mereka telah meninggalkan kekaisaran tangisan Phoenix untuknya, dan sekarang dia mengirim mereka ke tempat asing lain. Dia benar-benar mempersulit mereka. Dia ingin mengirim mereka ke Sekte Huayun. Dengan perlindungan Sekte Huayun, tidak ada yang berani menyentuh mereka. Selanjutnya, Xiao Yu tidak dapat diisolasi dari seluruh dunia. Itu tidak bagus untuk perkembangannya. Jika mereka tidak menyukai dunia sekuler, maka dia bisa mengirim mereka ke dunia roh nanti. Tapi itu akan berdampak buruk bagi Xiao Yu. Long Chen tidak bisa menahan amarah. Dia telah keluar sendiri, tetapi dia akhirnya melibatkan kehidupan normal ayah dan ibunya. Dia bahkan tidak bisa memberi mereka kehidupan biasa. Pada hari ke-8, saat dia menemani Xiao Yu, langit tiba-tiba bergemuruh dan tekanan yang menakutkan turun. Kapal terbang lain muncul. Bab 1520, Pulau Nasib Surgawi. Kapal terbang itu sangat cepat, dan udara bergemuruh saat melintas dengan cepat. Penduduk desa menyembunyikan diri dalam ketakutan. Seperti yang diharapkan, mereka datang. Niat dingin-sedingin es muncul di mata Long Chen. Selusin sosok keluar dari kapal terbang. Salah satunya memegang kompas Feng Shui dan mengarahkannya ke sesuatu. Ada di sini, semuanya berpisah. Petik 2 Pria parubaya yang memegang kompas Feng Shui memiliki janggut dan kumis yang panjang. Dia memiliki sedikit udara abadi. Tetapi ketika dia berbicara, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia menyadari semua orang melihat ke satu arah. Dia mendonga untuk melihat tiga orang dewasa dan satu anak berdiri di depan sebuah pondok rumput. Tapi ketika dia melihat wajah pria berjubah hitam itu, ekspresinya benar-benar berubah. Kamu harus kembali dan istirahat. Tamuku sudah datang, kata Long Chen. Long Tian Xiao mengangguk. Dia tidak mengatakan apa-apa saat menariknyonya Long dan Xiao Yu kembali ke gubuk rumput. Dia menutup pintu. Long, Long Chen, salah satu dari mereka menyebutkan nama Long Chen dengan gagap. Dia pucat karena ketakutan. Ada tiga ahli bintang kehidupan yang kuat di antara kelompok mereka, tetapi di depan seorang murid inti giok, mereka bahkan tidak berani bergerak. Anda datang dari Pulau Takdir Surgawi. Long Chen mengabaikan yang lain, dengan fokus pada pria parubaya. Benar, masalah ini tidak ada hubungannya dengan saya. Pulau nasib surgawi saya hanya bertugas menghitung hal-hal. Kami tidak peduli tentang hal lain, kata pria parubaya itu. Berbeda dengan yang lain, dia sangat tenang. Sepertinya dia sangat percaya diri dengan jimat pelindung yang merupakan nama Pulau Takdir Surgawi. Dia kemudian berpaling ke yang lain. Misi saya berakhir di sini. Sisanya adalah urusanmu. Selamat tinggal. Pria parubaya itu kemudian mengeluarkan jimat teleportasi. Dia segera menghancurkannya, dan runes fasial melilitnya. Tiba-tiba, tombak lima warna menembus tubuhnya. Tidak hanya merusak runes fasial, tetapi juga meninggalkan lubang berdarah di tubuhnya. Pria parubaya itu menjerit menyedihkan saat dia jatuh dari langit. Tanda petir muncul di sekitar lukanya, menyebabkan tubuhnya berkedut. Dia hanya ahli transformasi jiwa puncak dan tidak bisa menahan petir lima warna long chen sama sekali. Dia terus-menerus meratap di bawah serangan kekuatan guntur. Yang lainnya saling pandang dan segera melarikan diri. Mereka bahkan meninggalkan kapal terbang tersebut dan berpencar ke segala arah. Sebelum mereka bisa kemana-mana, ruang angkasa berguncang. Reaksian menyebar, menghancurkan para ahli itu berkeping-keping dan memadamkan jiwa mereka. Heaven Flipping Cell, kamu telah belajar bagaimana mengontrol kekuatanmu. Pekerjaan yang baik, long chen sangat senang dan menatap Heaven Flipping Cell yang perlahan berputar di udara. Heaven Flipping Cell segera mulai berputar dengan cepat setelah mendengar pujian long chen. Itu seperti anak kecil. Sudah berhari-hari, tapi kamu hanya berhasil memahami teknik yang belum sempurna. Itu tidak layak untuk dibanggakan. Cepat kembali. Saya akan mengajari Anda cara menggunakan jenis kedua dari rune surgawi Anda. Suara keras Evel Moon terdengar. Heaven Flipping Cell segera diam dan kembali ke ruang spiritual long chen. Evel Moon, Heaven Flipping Cell masih seperti anak kecil. Pastikan untuk menyeimbangkan pekerjaan dan istirahat. Jangan terlalu kejam, kata long chen. Dia bisa merasakan ketakutan Heaven Flipping Cell terhadap Evel Moon. Berhenti bicara omong kosong. Apakah sedikit ketegasan ini berarti apa-apa? Ras naga jahatku dilemparkan ke lautan pembantaian segera setelah kita lahir. Kami dikirim ke lautan binatang yang kuat, dan pada dasarnya kami memangsa mereka. Jika kita ingin hidup, kita harus mengandalkan kekuatan kita sendiri. Selama waktu itu, kita terus-menerus berada di ambang kematian. Tch. Apakah pekerjaan kecil ini sangat berharga? Evel Moon mendengus. Long chen tidak berdaya dalam hal ini. Keinginan kuat Evel Moon untuk pembantaian terkait dengan lingkungan tempat mereka dibesarkan. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Dia hanya bisa menghibur Heaven Flipping Cell. Jika Evel Moon adalah polisi jahat, maka dia pasti polisi yang baik. Dengan cara itu Heaven Flipping Cell tidak akan terasa terlalu buruk. Pria paru baya itu masih meratap. Long chen memberinya tendangan, membuatnya terjungkal ke belakang. Tapi setelah tendangan itu, ratapannya berhenti. Bukan karena dia telah mati, tapi Long chen telah menarik kembali kekuatan gunturnya. Meskipun baru beberapa saat, meridian ahli transformasi jiwa ini telah dihancurkan oleh kekuatan petir, dan bahkan dantiannya dihancurkan. Dia seperti mayat hidup sekarang. Ini adalah teror petir lima warna. Tidak sembarang orang bisa menolaknya. Itu bahkan lebih menakutkan daripada racun terkuat. Long chen, kamu berani menyerangku, murid dari Heavenly Fate Island. Anda mendekati kematian, mengamuk pria paru baya. Dia memelototi Long chen dengan dendam karena dantiannya dihancurkan. Ini retribusi. Pulau nasib surgawimu memutuskan untuk bekerja sama dengan mereka untuk bersekongkol melawanku. Jika Anda hanya menargetkan saya, meskipun saya akan marah, saya bisa menerimanya. Tapi Anda benar-benar memutuskan untuk menargetkan orang tua saya. Sekarang Anda telah menyentuh timbangan terbalik saya, kata Long chen dengan dingin. Itu lelucon. Pulau nasib surgawi saya hanya membantu orang lain menghitung garis nasib. Kami tidak berpartisipasi dalam perjuangan apapun. Ini adalah hukum besi kami yang belum pernah dilanggar selama puluhan ribu tahun. Jika Anda memiliki kemampuan, Anda harus mencari pembalasan dengan mereka dan tidak melemparkan kemarahan Anda ke pulau takdir surgawi saya. Namun, itu tidak masalah lagi. Anda sudah melakukan tabu terhadap pulau nasib surgawi saya. Sekarang, kemanapun Anda pergi di benua bela diri surga, Anda tidak akan bisa pergi. Petik 2 Long chen tiba-tiba menginjak kakinya di kaki orang itu. Pria paru baya itu segera memutih seperti kertas dan bergetar hebat. Rasa sakit yang luar biasa membuatnya bahkan tidak bisa berbicara. Dengan pemahamannya tentang tubuh manusia, Long chen mahir dalam menargetkan bagian tubuh musuhnya yang paling menyakitkan. Yang disebut hukum besi di pulau nasib surgawi mungkin bisa membatasi orang lain, tapi tidak bisa membatasi saya. Hukum besiku adalah bahwa siapapun yang memprovokasi saya akan menanggung pembalasan saya. Cara bicara Anda sama seperti saat Blood Kill Hall berbicara saat itu. Sepertinya seluruh dunia harus bermain sesuai aturan mereka. Mungkin orang lain takut padamu, tapi aku tidak. Jika Heavenly Fate Island tidak memberikan penjelasan yang memuaskan untuk ini, cepat atau lambat aku akan menghancurkannya, kata Long chen dingin. Haha, batuk, kamu, mendekati kematian, pria paru baya menahan rasa sakit untuk mencibir Long chen. Tapi suaranya bergetar, dan pembulu darah di dahinya hampir meledak. Long chen tersenyum tipis, dan niat membunuhnya lenyap. Dia dengan acuh tak acuh berkata, akan jelas siapa yang mendekati kematian di masa depan. Namun, Anda tidak akan melihat hari itu. Petik 2 Long chen awalnya dikendalikan oleh amarah, dan dia ingin menghancurkan orang sombong di depannya ini menjadi beberapa bagian. Tapi kemudian dia tiba-tiba teringat apa yang dikatakan ayahnya. Dia tidak bisa bermain dengan tempo orang lain. Dia harus memberi dirinya kesempatan untuk bernapas. Semakin musuhnya ingin membuatnya marah, semakin dia tidak bisa membiarkan dirinya marah. Bahkan jika dia membunuh orang ini di depannya, itu tidak akan menyelesaikan kesulitannya saat ini. Kemarahan adalah naluri. Menekan amarah seseorang adalah keterampilan yang sebenarnya. Hanya dengan menahan amarahnya dia bisa membuat keputusan yang benar. Long chen menarik jari pria parubaya itu dan melepas cincin spasialnya. Indra surgawi Long chen memasukinya, dan dia melihat beberapa diagram aneh dan alat-alat aneh. Namun, dia tidak tahu bagaimana menggunakan salah satu dari mereka. Dia mengarahkan jarinya ke dahi pria parubaya itu, kekuatan spiritualnya memaksa masuk ke laut pikirannya. Oh, jadi ada batasan defensif, menjadi rusak. Long chen mendengus, dan kekuatan spiritualnya meledak, menghancurkan pertahanan itu. Saat itu juga, cahaya meledak. Gerbang cahaya muncul di depannya, dan sosok yang tidak jelas muncul dari dalamnya. Sosok yang tidak jelas ini menjadi lebih jelas sampai itu menunjukkan seorang tetua berambut putih berwajah dingin dengan retakan vertikal aneh di dahinya. Kamu Long chen. Penatua duduk bersila di dalam cahaya, menatap dingin ke Long chen seperti dewa. Anda adalah bos dari Pulau Takdir Surgawi. Tanya Long chen sama dinginnya. Mata tetua itu menjadi lebih dingin. Lepaskan murid Pulau Takdir Surgawiku. Jangan membuat kesalahan. Petik 2. Apakah kamu bukan bosnya? Ejek Long chen. Jangan paksa aku untuk membunuhmu. Tidak ada yang bisa memprovokasi martabat Pulau Takdir Surgawi. Izinkan saya memperingatkan Anda, Anda mungkin memiliki ruang untuk hidup setelah memprovokasi pil vali, tetapi jika Anda memprovokasi Pulau Takdir Surgawi, Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Tatapan tetua itu tajam seperti pisau yang menembus ruang untuk menusuk mata Long chen. Aku tidak mempercayaimu. Saya ingin mengujinya. Long chen mengejek. Kekuatan spiritualnya melonjak ke depan sekali lagi, menyerang pertahanan pria parubaya dan mengintip ke dalam ingatannya. Karena itu masalahnya, maka kamu bisa mati saja. Tetua misterius ini tiba-tiba meraum dan retakan di dahinya terbuka. Sinar cahaya surgawi ditembakkan, benar-benar memasuki lautan pikiran Long chen bahkan ketika mereka dipisahkan oleh ruang tak berujung. Sinar cahaya surgawi ini sangat aneh. Long chen tidak bisa memblokirnya tidak peduli apa yang dia lakukan, dan itu menyerang langsung ke kedalaman laut pikirannya. Semburan rasa sakit yang hebat datang dari jiwa Long chen. Cahaya itu mencoba membunuhnya. Long chen kaget. Dia tidak menyangka akan ada teknik yang memungkinkan seseorang untuk membunuh orang lain bahkan ketika mereka berada di tempat yang sangat berbeda. Tak satu pun dari pertahanannya mampu menghentikan cahaya surgawi. Jika dia membiarkannya menembus-menembus lautan pikirannya, ruang spiritualnya akan runtuh, dan dia akan mati. Hentikan. Long chen meraum dan memanggil semua kekuatan spiritualnya untuk membentuk tembok spiritual yang kuat. Sayangnya dinding spiritual ini semua ditembus satu persatu tanpa memperlambat cahaya surgawi. Aku sudah memberimu kesempatan, tapi kamu tidak mengambilnya. Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri, ejek penatua seperti hakim tertinggi. Tepat saat dia mencibir dan Long chen ngeri, gerbang surgawi di kedalaman laut pikiran Long chen melepaskan kekuatan surgawi yang tak ada habisnya. Bintang gerbang surgawi di dalamnya memancarkan sinar cahaya surgawi sendiri.